Lu Jiajin melihat kegugupan Qin Fei Yang dan mengirimkan transmisi suara, sepupu kecil, jangan takut. Meskipun kekuatan di belakangnya sangat kuat, dia sekarang sendirian. Dengan aku dan Pak Tua Qin di sini, dia tidak akan berani melakukannya melakukan apapun padamu. Itu benar. Jika dia berani menyentuhmu, lelaki tua ini akan memastikan dia tidak kembali. Pikir Pak Tua Qin. Mendengar kata-kata keduanya, Qin Fei Yang menghela nafas lega. Dia melirik Kaisar Hong dan yang lainnya, lalu menatap wanita misterius itu dan berkata, ayo pergi ke restoran. Jelas mustahil baginya untuk membawa wanita berbahaya ini ke kastil atau menara kuno. Tunggu. Berapa lama kita harus berlutut? Kaisar Hong berkata dengan marah. Berlututlah sampai aku puas. Jika aku tahu kamu selingkuh, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Qin Fei Yang mendengus dari hidungnya, lalu berbalik dan pergi bersama wanita misterius dan Lu Ji Ajin. Makhluk jahat. Kaisar Hong sangat marah hingga janggutnya berkibar dan matanya melotot, tubuhnya gemetar hebat. Sebagai Kaisar generasi kedua dinasti Qin besar dan juga kakek buyut Qin Fei Yang, ia justru terpaksa berlutut di depan umum. Bagaimana mungkin wajahnya masih tersisa? Melihat ini, penasihat kekaisaran buru-buru mengirimkan transmisi suara, Tuanku, orang bijak tidak akan berperang ketika ada rintangan yang menghadangnya. Sekarang, mohon bersabarlah dan berhenti meneriaki mereka. Kapan kamu menjadi begitu tidak berdaya? Kaisar Hong memelototi penasihat kekaisaran dengan marah, lalu melihat ke belakang Qin Fei Yang dan bergumam, Saya harap Anda bisa terus menjadi begitu sombong. Baginya, apa yang dialaminya hari ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Oleh karena itu, selain kebencian, tidak ada yang lain untuk Qin Fei Yang. Titik. Betapa indahnya. Dalam kehampaan yang jauh. Wang Zicheng bertepuk tangan dan tertawa. Untuk bisa mengubah bahaya menjadi keamanan seperti ini, metode tuan muda memang bukan sesuatu yang bisa kita bandingkan. Banteng barbar besar itu menghela nafas. Saat itu, ketika mereka mengikuti Qin Fei Yang, mereka semua dipaksa dan tidak mau. Tapi sekarang mereka melihat ke belakang, bisa mengikuti Qin Fei Yang juga merupakan hal yang baik. Selama orang ini tidak mati, dia pasti akan mencapai prestasi luar biasa di masa depan. Mereka juga dapat mengambil manfaat dari hal ini. Titik. Distrik pertama. Penginapan bulan yang wangi. Qin Fei Yang dan tiga lainnya tiba di gerbang satu demi satu. Pelayan restoran langsung menyambut mereka dengan senyuman tersanjung. Tuan muda Qin, Pak Tua Qin, dan kedua tuan ini, silakan masuk. Sementara itu, orang-orang di sekitarnya juga mundur ke samping, seolah-olah mereka telah melihat setan, dan tetap diam karena takut. Jalan di depan Fragrant Moon Brotel langsung menjadi sunyi senyap. Nyonya misterius itu melirik ke arah Fragrant Moon In dan mengangguk. Tempat ini kelihatannya cukup bagus. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, tentu saja kita harus pergi ke tempat terbaik untuk menjamu tamu-tamu terhormat kita. Dan Fragrant Moon House adalah restoran paling mewah di ibu kota kekaisaran. Berhentilah menyanjungku. Wanita misterius itu memelototinya. Qin Fei Yang tersenyum canggung dan menatap pelayan itu. Bawa kami ke ruangan terpencil. Baiklah. Asisten toko itu menganggup dan buru-buru memimpin jalan. Qin Fei Yang telah lama menjadi hal yang tabu di ibu kota kekaisaran. Terlebih lagi, di hati rakyat, posisinya sebanding dengan penguasa super seperti Kaisar Hong dan penasihat kekaisaran. Karena itu, terlepas dari apakah itu pelayan restoran atau pengunjung restoran, tidak ada satupun dari mereka yang berani lalai. Memasuki restoran, orang-orang di dalam berdiri dan membungkuk. Meskipun mereka semua membenci Qin Fei Yang di dalam hati mereka, tidak ada satupun dari mereka yang berani menunjukkannya. Lantai 8. Di kamar pribadi. Setelah pelayan membawa Qin Fei Yang dan tiga lainnya masuk, dia segera pergi dengan bijaksana dan menutup pintu. Di dalam ruang pribadi, terdapat ruang makan terpisah, ruang teh, ruang penerima tamu, dan kamar tidur. Dekorasinya sangat mewah. Semuanya, duduk. Qin Fei Yang langsung memasuki ruang teh dan duduk di kursi utama tanpa sedikitpun kesopanan. Untuk melindungi Qin Fei Yang, Patuakin dan Lu Jiajin duduk di samping Qin Fei Yang, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Nyonya misterius itu memandang mereka bertiga dan mendengus dingin. Dia berjalan keseberang Qin Fei Yang dan duduk. Dia berkata, Saya tidak menyangka situasi Anda di ibu kota kekaisaran begitu tak tertahankan. Bagaimana saya harus mendeskripsikan Anda? Iblis. Kutukan. Ini juga membuktikan kalau aku punya kemampuan. Qin Fei Yang malah bangga. Ah! Nyonya misterius itu tercengang. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, Jika saya tidak memiliki kemampuan, bagaimana saya bisa menjadikan seluruh dunia sebagai musuh saya? Nyonya misterius itu memutar matanya dan mencibir. Aku sudah lama tidak melihatmu dan kulitmu menjadi lebih tebal. Kamu merayuku. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Dia berkata, Jangan bertele-tele dan langsung ke pokok permasalahan. Saya tidak mengerti mengapa Anda ingin membantu saya. Apakah kamu tidak peduli lagi dengan kristal ilahi? Jangan menyebut kristal ilahi kepadaku. Saat aku berpikir akan ditipu olehmu, aku sangat marah hingga tidak sabar untuk membunuhmu. Nyonya misterius itu segera berubah menjadi bermusuhan. Matanya berkilat dingin. Patuakin dan Luji Ajin segera menjadi waspada. Nyonya misterius itu melirik mereka berdua dan menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan amarahnya. Dia berkata dengan ringan, Jangan gugup. Saya tidak akan menyentuhnya. Patuakin dan Luji Ajin saling memandang, tetapi mereka tidak lengah. Namun Qin Fei Yang memiliki banyak kecurigaan. Dia berkata, Senior, bisakah kita tidak bertele-tele? Oke. Aku akan memberitahumu secara langsung. Aku membantumu karena persahabatan. Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi terakhir kali karena persahabatan. Kata Nyonya misterius itu. Persahabatan. Persahabatan. Siapa? Qin Fei Yang curiga. Nyonya misterius itu berkata, Kamu akan tahu di masa depan bahwa aku datang kepadamu kali ini karena tiga ramuan api. Qin Fei Yang buru-buru berkata, Senior, kamu sudah memberiku ramuan api, sekarang kamu tidak bisa menggangguku dan mengambilnya kembali. Api guntur surgawi, api embun beku, dan api misteri surgawi semuanya diberikan kepadanya oleh Nyonya misterius. Nyonya misterius itu berkata dengan marah, Jika saya mengganggumu, apakah saya akan duduk di sini berdiskusi dengan Anda? Bagus kalau kamu tidak mau meminumnya. Qin Fei Yang tersenyum malu. Nyonya misterius memutar matanya ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Saya hanya ingin empat tempat. Tidak masalah. Qin Fei Yang bahkan tidak memikirkannya dan langsung mengangguk. Bagaimanapun, api ramuan itu diberikan kepadanya oleh wanita ini. Tidak ada salahnya memberinya empat tempat. Nyonya misterius itu berkata, Juga, setelah kita memasuki kehancuran ilahi, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Seperti yang diduga, tidak sesederhana itu. Qin Fei Yang tersenyum pahit dan bertanya, Ada apa? Nyonya misterius itu berkata, Jaga putriku dengan baik. Jika sesuatu terjadi padanya di kehancuran ilahi, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika kamu lari ke ujung bumi. Qin Fei Yang terkejut dan mengerutkan kening. Kenapa aku harus menjaganya? Apakah kamu tidak masuk? Tentu saja aku akan masuk, tapi aku tidak bisa menjaganya. Kata Nyonya misterius itu. Mengapa? Qin Fei Yang curiga. Apakah kamu tidak tahu? Kehancuran ilahi memiliki dua tingkat. Jika kombat Tirk masuk, mereka akan memasuki level pertama. Jika Dewa Palsu masuk, mereka akan langsung memasuki level kedua. Sederhananya, kombat Tirk dan False God tidak akan berada di tempat yang sama. Kata Nyonya misterius itu. Ada hal seperti itu. Qin Fei Yang terkejut. Mengapa Lusing Chen tidak memberitahunya hal penting seperti itu? Apakah dia sengaja menyembunyikannya darinya, atau dia mengabaikan hal ini? Aku tidak akan berbohong padamu. Karena 10.000 tahun yang lalu, saya memasuki kehancuran ilahi. Saat itu, leluhurmu, leluhur keluarga lu, dan mu Tian yang ikut denganku. Tetapi saat itu, saya masih sangat lemah dibandingkan mereka. Kata Nyonya misterius itu. Ada hal seperti itu. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Setelah Lu Jia Jin sadar kembali, dia memandang Nyonya misterius itu dan bertanya, Maksudmu, setelah kita memasuki reruntuhan ilahi, kita akan dipisahkan dari Qin Fei Yang. Ya. Nyonya misterius itu mengangguk. Lu Jia Jin mengerutkan kening. Bagaimana kalau kita berada di kastil? Ada kekuatan misterius di lorong yang menghubungkan dengan kehancuran ilahi. Kekuatan ini meresap. Bahkan jika kita bersembunyi di benda ilahi spasial, itu tidak ada gunanya. Saya ingat saat itu, Qin Tir dan Mu Tian yang melakukan ini. Mereka berdua memiliki item ilahi spasial, tetapi pada akhirnya, tidak satupun dari mereka berhasil menyelinap ke tingkat pertama. Kata Nyonya misterius itu. Itu tidak menyenangkan. Lu Jia Jin bergumam. Biar ku beritahu padamu dengan serius, kehancuran ilahi bukanlah tempat untuk bermain-main. Tempat ini penuh dengan bahaya. Bahkan dewa palsu, atau bahkan dewa perang, akan kehilangan nyawanya jika mereka tidak hati-hati. Nyonya misterius itu berkata dengan suara yang dalam. Bahkan dewa perang pun akan mati. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Ini terlalu mengerikan. Pak Tua Qin bertanya, lalu di reruntuhan dewa, apakah ada jalan antara tingkat kedua dan pertama? Ya. Tetapi bagian ini hanya memungkinkan orang-orang dari tingkat pertama untuk memasuki tingkat kedua. Jika orang-orang dari tingkat kedua memasuki tingkat pertama, mereka akan dibombardir oleh kesengsaraan guntur. Saat itu, Qin Tir ingin memaksa masuk ke level pertama karena seseorang, dan dia hampir mati di bawah kesengsaraan guntur. Kata Nyonya misterius itu. Qin Fei Yang dengan penasaran bertanya, siapakah yang layak bagi leluhur untuk mengambil risiko seperti itu? Nyonya misterius itu mengangkat alisnya dan berkata, apakah itu ada hubungannya denganmu? Eh. Qin Fei Yang terkejut, dan berkata tanpa daya, saya hanya bertanya karena penasaran. Apakah perlu reaksi sebesar itu? Tapi setelah mengatakan itu, dia tertegun dan merenung sejenak. Kemudian, dia menatap Nyonya misterius itu dan bertanya, orang itu tidak mungkin kamu, kan? Aku. Bagaimana mungkin? Nyonya misterius itu berkata tanpa ekspresi, tapi Qin Fei Yang melihat dua rona merah di kedua sisi pipinya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah wanita ini ada hubungannya dengan leluhur? Pikiran Qin Fei Yang tiba-tiba berputar dengan cepat. Dia ingat bahwa pada awalnya, Nyonya misterius itu mencoba segala cara untuk membunuhnya, tetapi kemudian, seolah-olah dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Dia tidak hanya merawatnya, dia bahkan memberinya sejumlah besar seni pertempuran yang sempurna. Dia bahkan membantunya melatih Fatso dan yang lainnya. Dengan temperamen dan kepribadian Nyonya misterius itu, dia pasti tidak akan berubah secara tiba-tiba. Tapi kenapa begitu? Qin Fei Yang mulai mengingatnya. Pemandangan dari masa lalu terus terlintas di benaknya. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Nyonya misterius itu. Nyonya misterius itu mengerutkan kening dan berkata, Mengapa kamu menatapku? Qin Fei Yang berkata, Jika saya mengingatnya dengan benar, tampaknya setelah Anda mengetahui identitas saya yang sebenarnya, sikap Anda terhadap saya mulai membaik. Saya tidak dapat mengingat apapun yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Nyonya misterius itu tampak bingung dan berpura-pura tenang. He he. Senior, apa hubunganmu dengan leluhurku? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum licik. Perubahan Nyonya misterius itu pasti ada kaitannya dengan leluhur, karena tidak ada penjelasan lain. Wajah Nyonya misterius itu menjadi gelap dan berkata, Bukan apa-apa, kami baru bertemu beberapa kali. Benar-benar. Lalu kenapa kamu baru saja tersipu? Senior, menyukai seseorang itu normal. Tidak perlu menyembunyikannya di dalam hati. 1422. Wanita misterius itu berkata dengan marah, Nak, jangan melangkah terlalu jauh. Hati-hati atau aku akan berselisih denganmu. Meskipun wajahnya terlihat kejam, ekspresinya sangat tidak wajar. Baiklah-baiklah. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Qin Fei Yang dengan cepat melambaikan tangannya, tetapi matanya sangat ambigu. Ia kini yakin bahwa hubungan antara wanita dan leluhur ini pastinya tidak biasa. Namun, dia juga tahu bahwa segala sesuatu ada batasnya. Wanita misterius itu bukanlah orang yang baik hati. Jika dia membuatnya marah, bahkan jika Patuakin dan Lu Ji Ajin bergabung, mereka tidak akan bisa menghentikan wanita misterius itu untuk membunuhnya. Setelah merenung sebentar, Qin Fei Yang memandang wanita misterius itu dan berkata, Senior, saya dapat membantu merawat putri Anda, tetapi saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan mencoba yang terbaik. Saya tidak dapat menjamin 100%. Situs suci itu tidak biasa. Harus 100%. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Ada satu hal lagi yang harus kamu ingat. Jika seseorang di sekitarmu menerobos ke alam dewa palsu di lantai pertama, mereka akan langsung dikirim ke lantai dua dengan kekuatan situs dewa. Juga, berhati-hatilah terhadap Lu Xing Chen. Kali ini, kepala pagoda akan membantumu karena Lu Xing Chen. Setelah wanita misterius itu selesai berbicara, dia tidak memberi kesempatan pada Qin Fei Yang untuk berbicara. Dia membuka jendela, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang tanpa jejak. Wanita yang kuat. Lu Ji Ajin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bukan begitu. Aku takut akan masalah, tapi dia memberiku masalah besar. Sepertinya setelah memasuki situs dewa, aku harus lebih menghargai nyawa putrinya daripada nyawaku. Qin Fei Yang berkata tanpa daya. Lu Ji Ajin menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah kamu melihat putrinya? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Bagaimana budidayanya? Lu Ji Ajin bertanya. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata, saya ingat terakhir kali kita bertemu, dia menerobos ke alam kaisar tempur bintang sembilan. Lu Ji Ajin terkejut dan berkata, dia sangat kuat, apa yang kamu khawatirkan? Mungkin di saat kritis, dia bisa membantu anda. Saya harap begitu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, tetapi saya tidak mengerti. Mengapa dia mengatakan bahwa menara utama datang membantu saya karena Lu Sing Chen. Penatua Qin merenung sejenak dan berkata, mungkinkah setelah Lu Sing Chen pergi ke benua yang terlupakan, dia diam-diam mencapai semacam kesepakatan dengan menara. Ini tidak seharusnya terjadi. Kebencian antara Mu Ji Ajin dan markas besar sedalam laut. Jika anda mengatakan bahwa Lu Sing Chen membawa orang untuk menyerang markas, saya masih bisa mempercayainya. Tapi saya tidak percaya dia mencapai kesepakatan dengan markas. Qin Fei Yang merenung. Lu Ji Ajin berkata, kamu harus tahu bahwa tidak ada musuh abadi di dunia ini, yang ada hanya keuntungan abadi. Manfaat. Qin Fei Yang bergumam. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, kita akan menyelinap ke menara utama dan melihatnya. Kalian mungkin belum pernah ke kerajaan ilahi pusat sebelumnya, jadi saya akan mengajak kalian berjalan-jalan. Dia harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, kalau tidak dia akan merasa tidak nyaman. Istana Kekaisaran. Kaki beberapa orang sudah mati rasa karena berlutut. Salah satu dari mereka berkata, Kaisar Hong, pengajar kerajaan, apakah kita benar-benar akan terus berlutut seperti ini? Kaisar Hong berkata, jika kamu tidak bisa berlutut, pergilah, agar tidak merusak pemandangan di sini. Tatapan pria itu bergetar, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Suara mendesing. Saat ini, sesosok menerobos udara dan mendarat di samping imperial preceptor. Itu adalah Yan Wei. Yan Wei memandang pengajar Kekaisaran dan Kaisar Hong dengan sikap Sadenfrude, lalu membisikkan beberapa kata di telinga pengajar Kekaisaran. Tentu saja. Kecurangan ini, dia pasti tidak berani menunjukkannya. Apa? Setelah mendengar kata-kata Yan Wei, pengajar kerajaan tiba-tiba berdiri, wajah lamanya penuh dengan keterkejutan. Apa? Kaisar Hong memandangnya dengan curiga. Pengajar Kekaisaran buru-buru mendekat ke telinga Kaisar Hong dan berbisik, bawahanku melaporkan bahwa Yang Mulia Houtian baru saja meminum pil potensial. Wajah Kaisar Hong membeku, dan dia tiba-tiba meraung, mengapa dia melakukan ini, apakah dia tidak ingin hidup? Pengajar Kerajaan berkata dengan suara yang dalam, sekarang bukan waktunya untuk marah. Kita harus cepat menyelamatkannya, kalau tidak dia pasti akan meledak dan mati. Desir. Kaisar Hong segera bangkit dan merobek udara seperti kilat. Pengajar Kekaisaran juga membawa Yan Wei dan segera mengejarnya. Apa yang terjadi kali ini? Kenapa kamu begitu terburu-buru? Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir menjadi bingung. Seseorang bertanya, kalau begitu, apakah kita masih harus terus berlutut? Kedua raja telah pergi, untuk apa kita masih berlutut? Cepat pergi, jangan sampai Kinfei yang menabrak kita, kita tidak akan punya buah yang enak untuk dimakan. Mendengar ini, semua orang membungkuk kepatung itu satu demi satu, lalu bangkit dan membuka gerbang teleportasi, melarikan diri demi nyawa mereka. Titik. Kerajaan Ilahi Pusat. Jauh di dalam menara utama, di halaman. Kepala Master Pagoda, Gongsun Bei, dan Wang Su duduk mengelilingi meja batu, wajah mereka muram, diam, seolah sedang menunggu sesuatu. Desir. Tiba-tiba, diiringi suara terobosan di udara, seorang pemuda menembus langit dan mendarat di halaman. Itu adalah Tuan Mudahau. Setelah mengalami kejadian itu, Tuan Mudahau saat ini telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Tidak hanya kultifasinya menjadi lebih kuat, tetapi keseluruhan pribadinya juga tampak dewasa dan mantap, memancarkan aura yang mengancam ke seluruh tubuhnya. Ayah, Penatua Wang, Saudara Gongsun, saya baru saja menerima kabar bahwa Anda pergi ke Ibu Kota Kekaisaran untuk membantu Qin Fei Yang. Begitu Tuan Mudahau muncul, dia dengan marah berjalan menuju ketiganya. Ya, kepala pagoda Master menatapnya dan mengangguk. Mengapa kamu ingin membantunya? Bukankah pelajaran dari masa lalu sudah cukup? Tuan Mudahau meraung. Kepala pagoda Master mengepalkan tangannya dan tidak mengatakan apapun. Gongsun Bei melirik kepala pagoda Master, lalu menatap Tuan Mudahau dan menghela nafas, jika kami punya pilihan, kami tidak akan membantunya. Apa maksudmu? Siapa yang memaksamu? Tuan Mudahau mengangkat alisnya. Diam. Kepala pagoda Master menamparkan meja batu dan tiba-tiba berdiri. Seperti binatang buas yang marah, dia menatap Tuan Mudahau dan berkata, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk ikut campur dalam urusan kami? Tersesat dan kembali berkultivasi. Tuan Mudahau juga marah dan meraung, saya tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur dalam urusan Anda, tapi setidaknya saya tahu bahwa seseorang harus memiliki tulang punggung. Tulang punggung. Jika Anda benar-benar memiliki tulang punggung, mengapa Anda masih menyimpan pil potensial yang diberikan Qin Fei yang kepada Anda? Jika kamu memiliki kemampuan, buang semuanya. Teriak kepala pagoda Master. Tuan, kata-katamu terlalu berlebihan. Adik laki-laki, Tuan tidak bermaksud demikian. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Melihat situasinya tidak baik, Gongsun Bei segera keluar untuk membujuknya. Tuan Mudahau tetap diam, tapi tangannya terkepal erat, dan wajahnya pucat. Lihatlah dirimu sendiri. Setelah berkultivasi begitu lama, kamu baru saja menerobos ke alam Sein Pertempuran Bintang 4. Lihatlah Qin Fei yang. Sudah berapa lama, dia telah menerobos ke ranah Kaisar Pertempuran Bintang 4. Biksu Pertempuran Bintang 4 dan Kaisar Pertempuran Bintang 4 adalah dunia yang berbeda. Tahukah kamu apa artinya ini? Sepanjang hari, kamu masih ingin membalas dendam pada Qin Fei Yang. Apakah kamu memiliki kemampuan? Bisakah kamu mengejar Qin Fei Yang? Ketua Master Pagoda menjadi semakin marah saat dia berbicara. Pada akhirnya, dia hampir mengaum. Tubuh dan pikiran Tuan Mudahau bergetar, dan wajahnya penuh kesakitan. Gongsun Bei tidak tahan dan hendak menghiburnya, tapi Wang Su mengulurkan tangan dan menghentikannya. Dia mentransmisikan suaranya, jangan khawatir. Anak ini harus melalui ini untuk merangsang potensinya. Gongsun Bei berpikir, tapi bukankah menggunakan metode seperti itu terlalu kejam? Masa-masa sulit memerlukan tindakan yang mendesak. Meskipun dia mungkin membenci kepala pagoda guru sekarang, ketika dia tumbuh dewasa dan menjadi dewasa, dia akan memahami upaya telaten kepala pagoda guru hari ini. Kata Wang Su. Mendesah. Gongsun Bei menghela nafas. Dari sudut pandang yang adil, dia tidak berpikir Tuan Mudahau bisa mengejar Qin Fei Yang. Karena kecepatan pertumbuhan Qin Fei yang terlihat jelas bagi semua orang. Untuk mengejarnya, seseorang harus menjadi seorang jenius tiada taraf yang jarang terlihat dalam sejuta tahun. Meskipun bakat Tuan Mudahau tidak buruk, dia masih jauh dari seorang jenius yang tiada taranya. Namun, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata ini dengan lantang. Pertama, dia takut membuat marah ketua Master Pagoda. Kedua, dia takut melukai kepercayaan diri Tuan Mudahau. Melihat Tuan Mudahau berdiri di sana tanpa bergerak dan tidak berkata apa-apa, Ketua Guru Pagoda menjadi marah dan berteriak, mengapa kamu tidak tersesat? Apakah Anda ingin saya mengirim Anda keluar secara pribadi? Tuan Mudahau melepaskan tangannya, menatap kepala Master Pagoda, membuka portal dan berjalan masuk tanpa melihat ke belakang. Sepertinya dia mendapat pukulan besar kali ini. Gongsun Bei menghela nafas dalam-dalam. Jika dia tidak mengerti dan bekerja keras, dia tidak hanya akan menderita pukulan, dia akan mati. Sebenarnya, saya tidak berharap dia bisa mengejar Qin Fei Yang sekarang. Bagaimanapun, bakatnya masih jauh dari cukup. Dan kali ini, Qin Fei Yang juga akan memasuki situs dewa. Ketika dia kembali hidup, bakatnya pasti akan lebih menakjubkan. Tapi aku tidak bisa menerimanya. Mengapa keturunan Qin Batian begitu luar biasa dan keturunan saya sangat lemah? Saya tidak ingin kalah dari Qin Batian lagi. Apakah Anda mengerti? Ketua Master Pagoda memandang keduanya dan meraung kesakitan. Gongsun Bei dan Wang Su saling berpandangan dan hanya bisa menghela nafas. Tidak mau kalah dari nenek moyang lagi. Dendam macam apa yang dia miliki dengan leluhurnya. Di kastil kuno, Qin Fei Yang memandang kepala Master Pagoda di layar dan mengerutkan kening. Dia tahu di mana kepala Master Pagoda tinggal, jadi begitu dia memasuki Kerajaan Ilahi Pusat, dia segera melewati kastil kuno dan bergegas ke sini. Karena itu, dia mendengar kata-kata ketua Master Pagoda. Qin Hua memandang kepala Pagoda Master dan dua lainnya, lalu memandang Qin Fei Yang dan bertanya dengan curiga, apakah mendiang Kaisar tinggal di benua terlupakan untuk waktu yang lama. Saya tidak yakin tentang itu. Namun, di Pulau Ilahi di Laut Biru, ada niat membunuh yang ditinggalkan oleh Kaisar Putri Duyung. Penghalang di Laut Pedalaman juga dibuat oleh leluhur. Dan di tempat peninggalan Pagoda Utama, terdapat patung leluhur. Singkatnya, masih banyak petunjuk tentang nenek moyang yang tertinggal di sini. Kata Qin Fei Yang. Kaisar Putri Duyung. Mata Qin tua sedikit bergetar. Eksistensi legendaris ini adalah dewa perang terkuat di sisi mendiang Kaisar. Jika dia cukup beruntung untuk melihat wajah aslinya, dia akan mati tanpa penyesalan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sekitar setengah jam berlalu. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok tua turun ke langit di atas halaman. Itu dia. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Orang yang datang adalah Mu Chang Yun. Keluarga mu dan kepala pagoda ini benar-benar berkolusi. Qin tua mengerutkan kening. Pada saat yang sama. 1423 Lu Xing Chen, aku ingin melihat trik apa yang kamu mainkan. Qin Fei Yang bergumam. Suara mendesing. Mu Chang Yun maju selangkah dan mendarat di depan ketiga orang itu. Ketiganya langsung menyambutnya. Kata Tuhan Menara, saya telah melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Di mana itu? Kata Mu Chang Yun. Jangan khawatir, bawa Tuhan ke sini dulu. Kata Tuhan Menara, bisakah kamu mempercayai orang-orang mu jia? Bagaimana jika Anda menarik kembali kata-kata Anda ketika saya membawa Tuhan ke sini? Apakah mu jia ku seburuk yang kamu katakan? Mu Chang Yun mendengus. Kata Tuhan Menara, kita sudah bersama selama bertahun-tahun, menurutmu aku tidak tahu. Bagus. Orang tua ini akan memberikannya kepadamu terlebih dahulu. Matamu Chang Yun bersinar dengan niat membunuh saat dia mengeluarkan sebuah kotak besi dari tangannya. Kotak besi itu seukuran telapak tangan, seolah-olah terbuat dari besi dewa. Itu penuh dengan tekstur yang keras. Apa yang kamu inginkan ada di dalam? Setelah mu Chang Yun selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan melemparkan kotak giok itu ke kepala master menara. Penguasa menara dengan cepat menangkapnya di tangannya, dia tampak sangat bersemangat saat membuka kotak besi itu. Sekelompok api alkimia tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Gelombang panas bergulung. Api astral surgawi. Wang Su dan Gongsun Bey bergumam. Dengan nyala api ini, menara Anda dapat membuat orang memasuki keajaiban. Omong-omong, Anda mendapat untung. Mu Chang Yun mencibir. Jangan melontarkan komentar sinis. Api astral surgawi, termasuk sembilan jenis api alkimia lainnya, awalnya milik menara kami. Kaulah yang tanpa malu-malu merampok kami. Kalau tidak, bukan aku yang memohon padamu sekarang, tapi kamu yang memohon padaku. Tuan menara meraung. Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya terasa tercekik. Yang kuat dihormati, mengerti. Mu Chang Yun tersenyum menghina. Cepat bawa Tuhan ke sini, jangan main-main. Jika tidak, menaramu pasti akan menderita pada akhirnya. Mata penguasa menara bersinar dengan niat membunuh. Gongsun Bey, segera bawa dia ke sini. Meski perkataan Mu Chang Yun merupakan ancaman, dia hanya bisa diancam. Karena sekarang dunia mengetahui bahwa hubungan antara Lu Xingchen dan Qin Fei yang sangat baik, dan hubungan antara Qin Fei yang dan Nyonya misterius juga sangat rumit. Dengan kata lain, jika mereka bermusuhan dengan Lu Xingchen, menara akan menghadapi serangan tiga arah. Dengan kekuatan gabungan dari ketiga pihak, pagoda utama miliknya tidak mampu menghadapi mereka. Gongsun Bey menganggup dan melayang ke udara, dengan cepat menghilang. Kepala master pagoda menarik api astral surgawi dan memandang Mu Chang Yun. Ada sesuatu yang aku tidak mengerti. Mu. Mu Chang Yun berkata dengan dingin. Kepala pagoda guru berkata, terakhir kali, Qin Fei yang menipu mujiamu dengan sangat menyedihkan, mengapa kamu masih membantunya sekarang? Anda bahkan membiarkan menara saya. Ini keputusan atasan. Saya tidak bisa ikut campur, dan saya tidak berani ikut campur. Kata Mu Chang Yun. Dari menara. Mungkinkah itu Lu Xingchen? Kepala menara master mengerutkan kening. Sui. Mu Chang Yun mengangguk. Siapa dia? Bahkan kamu harus sangat menghormatinya. Penguasa menara curiga. Dia adalah Tuan Mu Jiaku. Keputusan dia adalah keputusan kami. Momo ngomong, jangan berpikir untuk berurusan dengan Tuhan. Jika tidak, Mu Jiaku akan menggunakan kekuatan seluruh keluarga untuk melawan menaramu. Kata Mu Chang Yun. Penguasa menara dan Wang Su saling berpandangan. Mereka tidak menyangka posisi Lu Xingchen di hati Mu Jiya begitu tinggi. Mereka juga menyelidiki identitas Lu Xingchen. Namun hasil penyelidikan hanyalah identitas dan perbuatan Lu Xingchen di Kekaisaran Kin Besar. Mereka tidak tahu apapun tentang hubungannya dengan Mu Jiya. Suara mendesing. Segera. Gong Sun Bei menggendong seorang pria parubaya dengan pakaian compang kemping dan mendarat di samping mereka bertiga. Leluhur Yun. Melihat Mu Zhang Yun, pria parubaya itu tiba-tiba berteriak dengan semangat. Orang ini adalah ayah Mu Qing, penguasa Mu Jiya. Dari penampilannya terlihat bahwa dia telah disiksa di menara selama ini. Orang tua ini datang menjemputmu atas perintah Tuhan. Kata Mu Zhang Yun sambil menatap Gong Sun Bei. Gong Sun Bei memandang penguasa menara. Tuan menara mengangguk. Dengan izin penguasa menara, Gong Sun Bei melepaskan penguasa Mu Jiya. Penguasa Mu Jiya segera berlari ke belakang Mu Zhang Yun dan menatap penguasa menara dengan mata penuh kebencian. Ayo pergi. Mu Zhang Yun memandang penguasa menara dan membuka portal dan berkata kepada penguasa Mu Jiya. Ketika Tuan Mu Jiya mendengar ini, dia segera berlari masuk. Tunggu. Saat Mu Zhang Yun hendak memasuki portal, penguasa menara tiba-tiba berbicara. Apakah ada hal lain? Mu Zhang Yun berhenti dan bertanya tanpa menoleh. Kata Tuan menara dengan suara yang dalam. Saya harap Anda bisa merahasiakan masalah masa lalu. Ini tergantung pada niat Tuhan. Orang tua ini tidak bisa mengambil keputusan. Setelah Mu Zhang Yun selesai berbicara, dia melangkah ke portal. Gerbang teleportasi segera menghilang juga. Gong Sun Bei mengalihkan pandangannya dan bertanya dengan curiga. Tuan ku, apa yang baru saja Anda katakan? Wang Su juga memandangnya dengan curiga. Apapun yang terjadi, jangan tanya, lakukan saja tugasmu dengan baik, dan... Penguasa menara memandang Wang Su dan berkata, Anda pergi ke ibu kota kekaisaran secara langsung dan bertanya kepada pengajar negara. Saya pikir dia harus mengetahui detail Lu Xing Chen. Bagus. Wang Su mengangguk. Kembali. Tuan menara melambaikan tangannya. Gong Sun Bei saling memandang dan berbalik dan pergi. Kepala menara utama berdiri sendirian di halaman dengan tangan terkepal erat. Dia menatap ke langit, dan jejak permusuhan yang tidak bisa dihilangkan merayapi dahinya. Qin Fei Yang, Lu Xing Chen, Mu Jia. Tunggu saja, aku akan membuatmu membayar harganya cepat atau lambat. Di dalam kastil, Patuakin tiba-tiba berkata, Ternyata mereka tidak bekerja sama, itu hanya kesepakatan. Qin Fei Yang juga menghela nafas lega. Tapi kemudian, alisnya berkerut. Apa masalahnya? Melihat ini, Patuakin dan Lu Jia Jin memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu dia mengangkat kepalanya untuk melihat kedua orang itu dan berkata, Aku sangat mengenal Lu Xing Chen. Dia tidak akan peduli dengan seseorang seperti Patriark Mu Jia, tapi mengapa dia menukar bintang surgawi. Api dengan menara utama. Anda tahu, satu pilfire lagi sama dengan seribu tempat lagi. Apakah ada kemungkinan seperti itu? Dia menggunakan api surgawi untuk berdagang dengan penguasa menara, terutama untuk membantumu menyelamatkan penguasa mu jia, apakah itu hanya syarat tambahan? Kata Lu Jia Jin. Mustahil. Jika dia ingin membantuku, kekuatan Mucang Feng dan Mucang Yun sudah lebih dari cukup, tidak perlu bertanya kepada penguasa menara. Jadi aku menyimpulkan bahwa meminta penguasa menara untuk membantuku adalah syarat tambahan, dia benar-benar ingin menyelamatkan penguasa mu jia. Kata Qin Fei Yang. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya menunjukkan ekspresi pengertian, dia tersenyum dan berkata. Sepertinya aku tahu kenapa. Mengapa? Pak Tua Qin dan Lu Jia Jin bingung. Itu pasti demi Mu Qing. Mata surga Mu Qing adalah hal terpenting bagi mu jia. Jika Lu Xing Chen tidak menyelamatkan Tuan Mu jia, kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan ketidakpuasan dan bahkan pemberontakan Mu Qing. Jadi, untuk menenangkan Mu Qing, dia dengan enggan menyerahkan pilfire sebagai ganti Tuan Mu jia. Qin Fei Yang tersenyum. Masuk akal. Jika itu aku, aku juga akan memenuhi semua persyaratanmu, Qing. Lu Jia Jin mengangguk. Pak Tua Qin juga mengangguk setuju, tiba-tiba menatap Qin Fei Yang dan bertanya. Di mana sarang mu jia? Ingin melihatnya? Kata Qin Fei Yang. Ya. Pak Tua Qin mengangguk. Percuma saja. Bahkan jika aku membawamu ke sana, kamu tidak bisa memasuki mu jia. Karena seluruh mu jia dilindungi oleh penghalang. Meskipun aku menyelinap ke mu jia terakhir kali dan mendapat kunci untuk membuka penghalang, mereka pasti akan mengatur ulang untuk mencegahku memasuki mu jia lagi. Dengan kata lain, kunci di tubuhku tidak berguna sekarang. Kata Qin Fei Yang. Kasihan. Kata Pak Tua Qin dengan kecewa. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Aku akan membawamu ke pulau dan laut dalam untuk melihat niat membunuh Kaisar Putri Duyung, serta penghalang yang diatur oleh para leluhur. Ini bisa dilakukan. Lu Jia Jin terkejut, wajahnya penuh kerinduan. Langsung. Qin Fei Yang mengemudikan kastil kuno dan diam-diam meninggalkan menara utama. Segera setelah itu, dia membuka gerbang teleportasi dan memasuki Pulau Mitikel. Pada saat yang sama. Keluarga mu. Mu Changyun menghidupkan kembali Tuan Mu Jia, orang yang paling bahagia adalah Mu Qing. Karena penguasa Mu Jia adalah satu-satunya orang yang paling dekat dengannya di dunia ini. Setelah melihat Lu Xingchen, ayah dan anak itu pergi dengan gembira. Mu Zhangyun tetap di sisi Lu Xingchen. Apakah ada hal lain? Lu Xingchen memandangnya dengan curiga. Terakhir kali, meskipun Qin Fei Yang adalah dalangnya, yang melakukannya adalah menara utama. Perseteruan darah harus dibalas. Ayah, apakah menurutmu kita harus mengumumkan masalah tahun itu kepada dunia? Mu Changyun bertanya. Lu Xingchen terdiam. Jika dunia mengetahui bahwa penguasa generasi sebelumnya dibunuh oleh penguasa saat ini, saya pikir apakah itu orang-orang di menara utama atau suku-suku besar, mereka semua akan berperang melawannya. Mu Changyun mencibir. Kata Lu Xingchen. Tapi jangan lupa bahwa kamu juga membunuh Lord Generasi sebelumnya. Ini tidak masalah, kan? Dengan kekuatan mu jia, bahkan jika dunia mengetahuinya, mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap kita. Tetapi Tuhan berbeda. Setelah masalah ini terungkap, situasi yang akan dihadapi pasti akan menjadi pengkhianatan dan isolasi. Hanya kematian yang menunggunya. Kata Mu Changyun. Saya pikir lebih baik mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Keajaiban akan segera terbuka, saya tidak ingin membuat masalah apapun saat ini. Bagaimanapun, Qin Feiyang bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Jika kita berselisih dengan menara utama, dia pasti akan mengambil kesempatan untuk campur tangan. Dengan cara ini, mu jia kita tidak akan mendapat manfaat sama sekali. Selain itu, masih ada jejak ikatan antara Qin Feiyang dan menara utama yang sulit diputuskan. Kata Lu Xingchen. Qin Feiyang dan menara utama telah runtuh, apalagi yang bisa terjadi. Mu Changyun curiga. Tuan Mudahao, Wang Yuer. Menurut penyelidikan saya dalam dua hari terakhir, meskipun Qin Feiyang berselisih dengan mereka, dia memberi mereka pil obat yang dapat membuka pintu potensi mereka ketika mereka berselisih. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Qin Feiyang masih peduli pada mereka. Selain itu ada juga Gongsunbei. Meskipun orang ini terikat pada Tuhan, dia jauh lebih pintar daripada Tuhan. Dengan dia, kita tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Paling-paling, kedua belah pihak akan menderita. Kata Lu Xingchen. Dipahami. Mu Changyun mengangguk. Lu Xingchen melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, kerjakan saja pekerjaanmu. Ada beberapa hal yang harus aku pikirkan. Ya, 1424. Pulau. Meski sudah lama berlalu, tidak ada perubahan sama sekali di sini. Ketika Qin Feiyang membawa patua Qin dan Lu Jiajin mendarat di pulau itu, mereka langsung menuju ke danau di bawah. Di dasar danau, batu yang diukir pola Putri Duyung masih ada. Namun, tidak peduli apa yang mereka bertiga lakukan, mereka tidak bisa membuat niat membunuh Kaisar Putri Duyung muncul. Tak berdaya, mereka hanya bisa keluar dan memasuki laut dalam. Namun, tidak lama setelah memasuki laut dalam, kristal gambar Qin Feiyang tiba-tiba berdering. Dia berhenti di atas laut dan mengeluarkan kristal gambar. Bayangan Yan Wei segera muncul. Ketika dia melihat Qin Feiyang dan dua lainnya, Yan Wei langsung bertanya, di mana kamu sekarang? Laut dalam, ada apa? Qin Feiyang memandangnya dengan curiga. Laut bagian dalam. Yan Wei tertegun, dan berkata dengan heran, laut bagian dalam berada di Kerajaan Ilahi Pusat, saya di ibu kota Kekaisaran, dan saya benar-benar dapat mengirimi Anda pesan. Mendengar kata-kata Yan Wei, Qin Feiyang juga tercengang. Pak Tua Qin berpikir, itu pasti berhubungan dengan Gerbang Ruang Waktu. Gerbang Ruang Waktu. Qin Feiyang mengerutkan kening. Tampaknya hanya inilah satu-satunya penjelasan. Gerbang Ruang Waktu menghubungkan ibu kota Kekaisaran dan Kerajaan Ilahi Pusat, menghubungkan kedua benua. Tampaknya masuk akal jika orang-orang di kedua belah pihak ini dapat berkomunikasi satu sama lain. Qin Feiyang kembali sadar dan memandang Yan Wo, mengapa kamu mencari saya? Dari kelihatannya, kamu sepertinya sedang terburu-buru. Yan Wei berkata dengan suara yang dalam, ini tidak terburu-buru, ini sangat mendesak. Pangeran Cilik ada di Istana Kekaisaran dan diam-diam meminum pil potensial. Apa? Ekspresi Qin Feiyang berubah. Pak Tuwakin dan Lu Ji Ajin juga gemetar. Bagaimana kabarnya sekarang? Pak Tuwakin bertanya. Tidak baik. Baru saja, karena retakan di tubuhnya, dia pingsan. Penasihat Kekaisaran dan Kaisar Hong sedang memikirkan berbagai cara untuk menyelamatkannya. Tapi apakah mereka bisa menyelamatkannya atau tidak, saya masih belum tahu. Setelah Yan Wei selesai berbicara, dia memandang Qin Feiyang dan bertanya, apakah kamu ingin kembali dan melihatnya? Tentu saja. Sebelum Qin Feiyang dapat mengatakan apapun, Pak Tuwakin berbicara lebih dulu, kami akan kembali sekarang. Tunggu. Qin Feiyang menghentikan Pak Tuwakin. Pak Tuwakin berbalik dan menatapnya dengan bingung. Tenang. Qin Feiyang menghiburnya. Dia memandang Yan Wei dan bertanya, apakah banyak orang yang mengetahui hal ini? Tidak banyak. Hanya aku, Kaisar Hong, dan penasihat Kekaisaran. Kata Yan Wei. Qin Feiyang menganggup dan menatap Pak Tuwakin, kalau begitu kita tidak bisa kembali sekarang. Mengapa? Pak Tuwakin mengerutkan kening. Karena hanya mereka bertiga yang tahu. Jika kita buru-buru kembali sekarang, pengajar negara akan langsung mencurigai Yan Wei. Tidak mudah bagi Yan Wei untuk mendapatkan kepercayaan dari pengajar negara. Saya tidak ingin identitasnya terungkap karena hal ini. Qin Feiyang berkata dengan sungguh-sungguh. Pak Tuwakin tertegun dan berkata sambil tersenyum masam, ini benar-benar kacau karena kekhawatiran, tapi apakah kita akan mengabaikannya begitu saja? Pengajar negara dan Kaisar Hong sama-sama berada di puncak alam semi-divinitas. Mereka pasti punya caranya. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Qin Feiyang menghibur. Sepupu kecil, itu belum tentu benar. Tapi sebelum suara Qin Feiyang memudar, Lu Jiajin tiba-tiba berkata. Apa maksudmu? Qin Feiyang curiga. Lu Jiajin tidak menjawab tetapi malah bertanya, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Pernahkah Anda merasakan sakitnya gagal membuka pintu potensi sebelumnya? Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Bukan hanya dia, tapi orang-orang dan binatang di sekitarnya juga tidak. Menggunakan pil penciptaan kecil untuk membuka pintu potensi adalah satu hal, namun pil penciptaan kecil dan pil potensi adalah dua konsep yang sangat berbeda. Sekalipun pil penciptaan kecil gagal membuka pintu potensi, hal itu tidak akan berdampak apapun pada diri. Lu Jiajin berkata, kamu belum mengalaminya, tetapi seseorang di desa kami pernah mengalaminya. Apa yang terjadi pada mereka pada akhirnya? Qin Feiyang bertanya, dia tidak bisa menahan perasaan tidak enak di hatinya. Saya yakin Anda juga tahu bahwa menggunakan pil potensial dan pil potensial untuk membuka pintu potensi, jika gagal, kultivasi seseorang akan lumpuh dan vitalitasnya akan rusak parah. Dalam kasus terburuk, tubuh seseorang akan meledak dan darah. Akan berceceran di tempat. Kata Lu Jiajin. Aku tahu. Qin Feiyang mengangguk. Meskipun dikatakan demikian, setelah gagal, kemungkinan kehilangan nyawa sangatlah tinggi. Sejak zaman kuno, seharusnya ada 2 hingga 300 orang yang gagal, tetapi pada akhirnya, hanya ada kurang dari 10 orang yang berhasil dan selamat. Sedangkan bagi mereka yang meninggal, kakek kedua juga mencoba segala cara untuk menyelamatkan mereka, namun pada akhirnya tidak berhasil sama sekali. Kamu harus tahu bahwa mereka semua adalah orang-orang yang berkultivasi dan memenuhi syarat untuk membuka pintu potensi. Bahkan mereka akan mati, apalagi pangeran cilik. Saat ini, pangeran cilik mungkin baru saja melakukan kontak dengan kultivasi. Dengan kata lain, dia hanyalah anak biasa. Dan dia masih sangat muda. Dengan tubuhnya yang lemah, dia tidak akan mampu menahan energi yang sangat besar dari pil potensial. Jadi menurutku bahkan dengan pengajar kekaisaran dan kaisar Hong di sini, nyawa pangeran cilik akan sulit dilindungi kali ini. Kata Lu Jiajin. Mendengar ini, hati Qin Feiyang tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Dia tidak menyangka setelah gagal, peluang untuk bertahan hidup akan sangat kecil. Feiyang, pangeran cilik adalah adikmu, kamu tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Lagi pula, jika kamu tidak tertarik dengan tahta, maka seseorang harus mengelola kekaisaran Qin besar di masa depan, kan? Dan saat ini, yang mulia hanya memiliki Anda dan pangeran cilik, dua putra. Jika pangeran cilik meninggal, apa yang akan terjadi pada Qin besar di masa depan? Pak Tua Qin berkata dengan cemas. Jangan khawatir. Qin Feiyang menghiburnya. Dia memandang Yan Wei dan berkata, segera kembali dan awasi dia. Jika situasinya menjadi semakin serius, segera pikirkan cara untuk menyebarkan masalah ini. Hanya ketika sudah mencapai titik di mana semua orang mengetahuinya, bolehkah aku pergi dan membantunya? Sederhana saja. Yan Wei tersenyum percaya diri, dan hantu itu dengan cepat menghilang. Lu Jiajin bertanya, sepupu kecil, jika situasi pangeran cilik benar-benar mencapai titik yang tidak dapat diubah, bagaimana rencanamu untuk membantunya? Saya juga tidak tahu. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa dia begitu impulsif. Bukankah ini menganggap hidupnya sebagai permainan? Qin Feiyang sangat marah. Pak Tua Qin menghela nafas, dia masih sangat muda, bagaimana dia bisa memahami hal-hal ini? Saya rasa dia pasti dibutakan oleh kebencian. Aku pikir juga begitu. Lu Jiajin menganggup, memandang Qin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, dia membencimu dan ingin membalaskan dendam ibunya. Lagi pula, saat itu, Kaisar Hong secara pribadi mengumumkan bahwa Anda membunuh Kaisar. Kebenciannya terhadap Anda pasti semakin kuat. Tetapi budidayamu terlalu tinggi, dia tidak punya kesempatan untuk membalas dendam. Jadi, dia ingin menjadi lebih kuat dengan cepat, jadi dia diam-diam meminum pil potensial. Dan dia masih sangat muda, mungkin tidak ada yang memberitahunya konsekuensi penggunaan pil potensial secara sembarangan. Kata Lu Jiajin. Apakah ini masih salahku? Qin Feiyang mengerutkan kening. Itu bukan salahmu, karena siapapun itu, mereka akan melakukan hal yang sama. Wanita itulah yang salah. Sebagai permaisuri Qin besar, dia sebenarnya tidak mematuhi keutamaan seorang wanita. Kaisar Honglah yang salah. Jika dia tidak memfitnahmu karena membunuh Kaisar, kebencian pangeran cilik padamu tidak akan begitu kuat. Pak Tuwakin berkata dengan muram. Kaisar Hong dan wanita itu adalah biang keladi dari semua ini. Tetapi setelah mengatakan itu, Pak Tuwakin tiba-tiba memikirkan sesuatu, tubuhnya sedikit gemetar, memandang Qin Feiyang dan Lu Jiajin, dan berkata, saya memikirkan cara yang pasti bisa menyelamatkan pangeran cilik. Ke arah mana? Keduanya memandangnya dengan heran. Api kehidupan. Pak Tuwakin mengucapkan kata demi kata. Ya, bagaimana aku bisa melupakannya? Semangat Qin Feiyang terguncang, tetapi kemudian menetes lagi, dan berkata, saya dulu memiliki api kehidupan, tetapi api itu menyatu oleh saya, ibu, atau Fatso, di mana saya dapat menemukannya sekarang. Tapi Qin Feiyang tidak menyadari bahwa ketika dia mendengar kata api kehidupan, mata Lu Jiajin berkedip. Dan ketika Pak Tuwakin mendengar kata-kata Qin Feiyang, ekspresinya juga menjadi sedih. Itu benar. Api kehidupan adalah sesuatu yang sangat berharga, entah itu tidak ditemukan di suatu tempat berbahaya, atau berada di tangan seorang ahli. Hal semacam ini sepenuhnya bergantung pada peluang dan keberuntungan, tidak bisa dipaksakan. Lu Jiajin memandang mereka berdua, ragu-ragu sejenak, dan berkata, keluarga lu saya memiliki dua kelompok api kehidupan. Apa? Keduanya segera menatap Lu Jiajin. Lu Jiajin berkata, di tangan kakek kedua. Tolong, kamu harus menyelamatkan pangeran cilik. Pak Tuwakin sangat gembira, bahkan melupakan identitasnya, langsung berlutut di udara, memohon pada Lu Jiajin. Lu Jiajin segera maju untuk mendukung Pak Tuwakin, dan berkata, senior, jangan seperti ini, junior ini tidak tahan. Pak Tuwakin berdiri, memegang ratangan Lu Jiajin, tidak mau melepaskannya, matanya memohon. Lu Jiajin tertawa tak berdaya, menoleh ke arah Kinfei Yang, dan berkata, pikirkan baik-baik, apakah kamu yakin ingin menyelamatkan pangeran cilik? Jika yakin, saya akan segera kembali dan membicarakan masalah ini dengan kakek kedua. Saya yakin. Kinfei Yang mengangguk, tidak mempertimbangkannya sama sekali. Lu Jiajin menatap Kinfei Yang dalam-dalam, dan mengangguk, baiklah, ayo kembali. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan membuka gerbang teleportasi. Ketiganya muncul di udara di atas hutan tak berpenghuni di luar kota Kekaisaran. Setelah itu, Kinfei Yang membawa mereka berdua ke dalam kastil, dan kemudian mengarahkan kastil menuju gerbang ruang dan waktu seperti kilat. Pak Tuwakin sangat bersemangat sepanjang jalan. Tapi tiba-tiba, ekspresinya membeku saat dia menoleh untuk melihat Lu Jiajin. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia masih belum mengetahui identitas orang tersebut. Karena Lu Jiajin selalu memakai topeng, dia tidak memperlihatkan penampilan aslinya. Tentu saja. Bahkan jika Lu Jiajin tidak memakai topeng, Pak Tuwakin mungkin tidak bisa mengenalinya. Lagi pula, Lu Jiajin belum pernah muncul di luar sebelumnya. Pak Tuwakin memandang Lu Jiajin dan menangkupkan tangannya, Oh benar, saya belum menanyakan nama Anda. Kamu seharusnya bisa menebaknya. Lu Jiajin tertawa. Bisakah kamu menebaknya? Pak Tuwakin sedikit terkejut saat dia menundukkan kepalanya dan merenung. Menyebut Kin Feiyang sebagai sepupunya, dan juga anggota keluarga Lu, dan juga Dewa Palsu. Tiba-tiba, tatapan Pak Tuwakin bergetar saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Lu Jiajin, dan berkata dengan kaget, Apakah kamu Lu Jiajin? Itu aku. Lu Jiajin tersenyum dan mengangguk. Bagaimana ini mungkin? Jika orang tua ini mengingatnya dengan benar, kamu dan Suge Mingyang memiliki usia yang sama, tetapi kamu telah menerobos ke alam Dewa Palsu. Pak Tuwakin menatapnya dengan mulut ternganga. Semoga beruntung. Lu Jiajin tersenyum. Keberuntungan. Pak Tuwakin mendengar ini dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Untuk melangkah ke alam Dewa Palsu hanya dalam beberapa ratus tahun, apakah ini bisa disebut keberuntungan? Ini disebut bakat yang tiada taranya. Orang tua ini sudah lama mendengar namamu, tapi aku tidak menyangka bakatmu begitu luar biasa. Dunia hanya tahu bahwa Suge Mingyang adalah monster nomor satu di ibu kota Kekaisaran, tetapi mereka tidak tahu bahwa monster nomor satu sebenarnya telah berkultivasi dengan cara yang sederhana. Namun, lelaki tua ini mengagumi temperamenmu. Pak Tuwakin tertawa. Senior, kamu membuatku tersanjung. Lu Jiajin melambaikan tangannya dengan sopan. Pak Tuwakin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya menghela nafas dalam hatinya. Qin Fei yang sudah menjadi monster, dan sekarang ada Lu Jiajin. Dengan kerjasama kedua bersaudara ini, siapa di antara generasi muda yang mampu bersaing dengan mereka di masa depan? 1425 Setelah kembali ke kota Kekaisaran, Lu Jiajin segera membuka portal dan kembali ke keluarga Lu. Qin Fei yang dan Pak Tuwakin sedang menunggu di kolam naga hitam. Qin Fei yang baik-baik saja, hanya sedikit khawatir di hatinya. Tapi Pak Tuwakin seperti semut di wajan panas, jatuh ke dalam kondisi yang sangat cemas dan gelisah. Dia tidak sabar untuk lari ke istana Kekaisaran dan melihat situasi pangeran cilik dengan matanya sendiri, tapi dia tidak kehilangan akal sehatnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Berdengung. Tiba-tiba, kristal gambar Qin Fei yang berdering. Qin Fei yang buru-buru mengeluarkan kristal gambar, dan bayangan Yan Wei muncul lagi. Bagaimana itu? Pak Tuwakin tidak sabar untuk bertanya. Yan Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, fluktuasi kehidupan sudah menghilang, dan pengajar Kekaisaran serta Kaisar Hong telah melakukan yang terbaik. Berengsek. Pak Tuwakin meraung. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan bertanya, apakah Anda menemukan cara untuk menyebarkan berita? Ya. Sebelumnya, aku diam-diam membiarkan beberapa pelayan istana dan kasim, berpura-pura tidak sengaja, dan memasuki istana pangeran cilik. Sekarang beritanya sudah menyebar di istana Kekaisaran. Pejabat sipil dan militer juga sedang dalam perjalanan. Yan Wei tersenyum. Bagus sekali. Kamu kembali dan awasi, aku akan ke sana nanti. Kata Qin Fei yang. Oke. Yan Wei mengangguk, dan bayangan itu menghilang ke udara. Dia sudah lama pergi, kenapa dia belum kembali? Pak Tuwakin dengan cemas melihat sekeliling. Dia baru saja kembali, bagaimana dia bisa begitu cepat? Qin Fei yang tersenyum pahit. Faktanya, dia juga mengerti bahwa Pak Tuwakin tidak mengkhawatirkan pangeran cilik, tetapi masa depan Qin besar. Pangeran cilik baru saja naik tahta, dan kekacauan belum juga meredah. Jika saat ini, pangeran cilik terbunuh lagi, maka rakyat Qin besar pasti akan berada dalam keadaan panik yang ekstrim. Tentu saja. Qin Fei yang tidak akan membiarkan pangeran cilik mengalami kecelakaan. Karena dengan cara ini, kemungkinan besar kaisar akan mengambil kesempatan untuk kembali dan merebut kekuasaan kekaisaran. Pendeknya. Selama dia ada di sini, dia tidak akan membiarkan kekaisaran Qin besar jatuh ke tangan kaisar yang tidak mampu ini lagi. Saat ini, bagi Pak Tuwakin, satu hari seperti satu tahun. Desir. Akhirnya, Lu Jiajin muncul di depan mereka. Qin Fei yang melangkah maju dan bertanya, bagaimana? Lu Jiajin mengeluarkan kotak giok dari dadanya dan menyerahkannya kepada Qin Fei yang. Saat Qin Fei yang hendak meraihnya, Pak Tuwakin mengambil kotak giok dari tangan Lu Jiajin dan dengan cepat membukanya. Langsung. Kekuatan hidup yang agung melonjak keluar dari kotak giok seperti arus deras. Dia melihat ke dalam kotak giok itu lagi. Gumpalan api sebesar kepalan tangan bayi tergeletak diam-diam di dalamnya. Warnanya benar-benar hijau tua seolah diukir dari sepotong batu giok ilahi, dan memancarkan kabut cahaya yang berkilau dan tembus cahaya. Qin Fei yang melirik api itu dan mengangguk. Itulah api kehidupan. Di dunia ini, seharusnya tidak ada orang yang memahami api kehidupan lebih baik dari dia. Mendengar ini. Penatua Qin sangat gembira. Dia segera menutup-tutup kotak dan membuka portal. Ia berkata dengan cemas, ayo pergi, segera pergi ke istana Pangeran Cilik. Qin Fei yang dan Lu Ji Ajin saling memandang, menggelengkan kepala dan tersenyum, lalu memasuki portal satu demi satu. Suara mendesing. Saat berikutnya. Ketiganya mendarat di udara di atas istana. Istana itu memiliki dua lantai. Itu megah dan tinggi. Pada dua pilar batu tebal di depan pintu, ada dua ukiran naga emas bercakar lima yang tampak hidup. Naga emas bercakar lima adalah lambang kaisar. Dan pada saat ini, gerbang istana tertutup rapat. Yan Wei membawa sekelompok pelayan istana, Kasim, dan penjaga untuk berdiri di depan gerbang. Hal sebesar ini telah terjadi, namun kamu masih menyembunyikannya dari kami. Apakah pengajar istana dan kaisar Hong masih peduli pada kami? Biarkan kami masuk. Ada kekuatan dalam jumlah. Mungkin kita punya cara untuk menyelamatkan nyawa yang mulia. Di sini sangat bising. Sekelompok menteri berkumpul di anak tangga paling bawah di luar gerbang, menatap Yan Wei dengan marah. Yan Wei mengangkat alisnya dan berkata, Tanpa perintah kaisar Hong dan guru istana, aku benar-benar tidak berani membiarkanmu masuk tanpa izin. Tolong jangan mempersulitku. Apa yang kamu bicarakan? Tidak bisakah Anda melihat bahwa kami prihatin terhadap yang mulia? Kamu budak anjing, mengandalkan dukungan dari guru istana, kamu seperti rubah yang berpura-pura menjadi harimau di depan kita sepanjang hari. Biarku beritahu, kita harus masuk hari ini. Jika kamu bersikeras untuk tidak minggir, jangan salahkan kami karena tidak sopan padamu. Beberapa pejabat senior meneriaki Yan Wei dengan suara tegas. Enyahlah. Tapi tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar di langit. Hem, suara ini. Mata semua orang bergetar ketika mereka segera mengangkat kepala untuk melihat. Ekspresi mereka berubah drastis. Kin Feiyang. Mengapa dia datang ke istana kekaisaran? Dan saat ini. Desir. Kin Feiyang maju selangkah dan mendarat di depan aulah utama. Kin Tua dan Lu Ji Ajin mengikuti di belakangnya. Kin Feiyang, apa yang kamu coba lakukan? Apakah Anda ingin memanfaatkan krisis yang mulia hautian untuk merebut tahta? Berhenti bermimpi. Bahkan jika yang mulia hautian sayangnya meninggal, bahkan jika Anda merebut segel giyok kekaisaran, mengenakan jubah naga dan duduk di singgah sana naga, kami tidak akan mengakui bahwa Anda adalah kaisar Kin Besar. Dan kamu, Kin Tua, tolong jangan bantu para pelaku kejahatan lagi. Para pejabat sipil dan militer dengan cepat memblokir di depan Kin Feiyang dan dua lainnya, meraung dengan kemarahan yang wajar. Enyahlah sejauh yang kamu bisa. Nyawa pangeran cilik dipertaruhkan, bagaimana mungkin Kin Tua berminat untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Ledakan. Wow! Kin Tua langsung melambaikan tangannya, angin bersiul, dan orang-orang di depannya tiba-tiba terjatuh. Kemudian, mereka bertiga menaiki tangga. Tapi saat ini, Yan Wei tiba-tiba membuka tangannya, menghalangi Kin Feiyang dan dua lainnya, dan berteriak, kamu tidak diizinkan masuk. Dia masih harus bertindak. Lagi pula, guru kerajaan ada di dalam. Kin Tua memandang Kin Feiyang. Jika sebelumnya, dia pasti tidak akan ragu untuk menyerang Yan Wei. Tapi sekarang, dia tahu bahwa Yan Wei adalah salah satu anak buah Kin Feiyang, jadi sebelum dia bergerak, dia harus terlebih dahulu meminta pendapat Kin Feiyang. Bersabarlah! Mata Kin Feiyang berkilat saat dia diam-diam mengirim pesan ke Yan Wei. Kemudian, dia maju selangkah dan menamparkan dada Yan Wei dengan telapak tangannya. Ah! Dengan jeritan yang membekukan darah, Yan Wei seperti meteor, langsung menghantam pintu istana, dan kemudian menghantam tanah di dalam aulah utama. Tanah segera hancur, menciptakan kawah besar. Hmm! Saat guru kekaisaran dan kaisar Hong mendengar keributan itu, mereka segera menoleh untuk melihat Kin Feiyang dan dua lainnya, mata mereka bersinar terang. Yan Wei merangkak dalam keadaan menyesal, berlari ke sisi guru istana, dan berkata, Guru, saya minta maaf, saya benar-benar tidak dapat menghentikan mereka. Pengajar istana berkata, mundur ke samping. Ya! Yan Wei menjawab dengan hormat dan segera mundur ke samping. Sambil melirik Kin Feiyang dan dua lainnya serta guru istana, dia mengusap dadanya yang sakit dan mengerucutkan bibirnya menjadi senyuman mengejek. Kin Feiyang melangkah ke aulah. Patua Kin dan Lu Jiajin mengikuti di belakang Kin Feiyang, satu di kiri dan satu lagi di kanan, mata mereka dipenuhi kewaspadaan. Kaisar Hong menatap Kin Feiyang dengan sinis, dan berkata, ini adalah kamar tidur putra surga, tidak ada yang diizinkan menginjakan kaki di sini, termasuk Anda, segera nyahlah. Kin Feiyang meliriknya dengan acuh-ta'acuh, mengabaikannya, dan mengamati aulah. Segera. Dia berada tepat di belakang Kaisar Hong dan Kaisar Hong. Dia melihat pangeran cilik. Pangeran cilik terbaring di tanah, tubuhnya berlumuran darah. Wajah kecilnya juga pucat pasi, dan kekuatan hidupnya sangat lemah. Dia bahkan tidak bisa merasakannya. Jika seseorang tidak mengamatinya dengan cermat, tidak peduli siapa orang itu, mereka akan mengira itu adalah mayat. Sebenarnya, pangeran cilik saat ini tidak berbeda dengan mayat. Minggir. Kin Feiyang maju selangkah, mendarat di depan mereka berdua, dan berteriak. Keduanya acuh-ta'acuh. Patua Kin berkata dengan marah, hidup pangeran cilik dipertaruhkan, jika kamu tidak menyingkir, saya khawatir tidak akan ada harapan. Hmm. Keduanya bingung. Patua Kin berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak salah dengar, kami di sini untuk menyelamatkan pangeran cilik. Pengajar istana mencibir, maukah kamu berbaik hati? Aku sedang tidak ingin bicara omong kosong denganmu saat ini, enyahlah. Kin Feiyang mengucapkan setiap kata dengan jelas, nadanya dingin dan menusuk tulang. Niat membunuh di hatinya juga muncul tak terkendali. Anda. Pengajar istana sangat marah. Kaisar Hong tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih guru kekaisaran, menariknya ke samping, dan mengirimkan transmisi suara, biarkan dia mencobanya sekarang. Tuanku, apakah kamu gila? Bahkan kita pun tidak berdaya, apalagi dia. Tutor kerajaan berkata dengan suara rendah, alisnya dipenuhi dengan rasa jijik. Kaisar Hong tetap diam, memandang Kin Feiyang yang berjalan menuju pangeran cilik selangkah demi selangkah, matanya berkedip. Patua Kin dan Lu Ji Ajin selalu mengikuti di belakang Kin Feiyang, kalau-kalau guru istana tiba-tiba menyerang Kin Feiyang. Kin Feiyang berhenti di depan pangeran cilik, mengamati situasi pangeran cilik. Guru kerajaan ini ingin melihat metode menantang surga seperti apa yang kamu miliki untuk mengambil kembali kehidupan kecilnya dari tangan malaikat maut. Pengajar istana diam-diam mencibir. Berikan padaku. Tiba-tiba, Kin Feiyang mengulurkan tangannya. Patua Kin segera menyerahkan kotak giyok itu kepada Kin Feiyang. Hmm, melihat ini. Kaisar Hong dan pengajar istana juga segera melihat ke kotak giyok itu, mata mereka dipenuhi kebingungan. Ketika Kin Feiyang membuka kotak giyok, tatapan mereka tiba-tiba bergetar, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Itu sebenarnya adalah api kehidupan. Apakah dia akan menggunakan api kehidupan untuk menyelamatkan pangeran cilik? Keduanya tidak percaya. Api kehidupan adalah harta yang sangat berharga, bagaimana mungkin Kin Feiyang rela mengeluarkannya untuk menyelamatkan pangeran cilik? Kin Feiyang mengabaikan mereka, berjongkok di tanah, meraih api kehidupan, membuka mulut pangeran cilik, dan dengan lembut memasukkannya ke dalam. Ledakan. Kekuatan hidup yang menakjubkan, dengan pangeran cilik sebagai pusatnya, segera menyebar ke segala arah. Dan tubuh retak pangeran cilik segera mulai sembuh. Aura kehidupan juga berangsur pulih. Dia benar-benar menggunakan api kehidupan untuk menyelamatkan pangeran cilik. Bajingan kecil ini, apa sebenarnya yang dia pikirkan? Saat ini, hati Kaisar Hong sedang kacau. Karena dari sini terlihat bahwa Kin Feiyang sangat menyayangi adik laki-lakinya yang berbeda ibu ini. Apakah dia benar-benar salah sebelumnya? Dia merasa ragu-ragu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sekitar satu jam kemudian, melihat situasi pangeran cilik telah stabil dan berangsur membaik, Pak Tua Kin akhirnya menghela nafas lega. Kin Feiyang juga menghela nafas panjang, bangkit, menatap pangeran cilik, dan bergumam, Aku bisa menyelamatkanmu sekali, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Jaga dirimu. Selesai. Kin Feiyang kemudian memandang Pak Tua Kin dan Lu Ji Ajin, dan tertawa, ayo pergi. Dan keduanya mengangguk. Tunggu. Namun saat mereka bertiga berbalik untuk pergi, Kaisar Hong tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Kin Feiyang mengangkat alisnya. Yan Wei pun menjadi gugup, takut Kaisar Hong akan membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Namun, bukan tidak mungkin hal ini terjadi. 1426. Kin Feiyang memandang Kaisar Hong dan mengerutkan kening, Apa yang ingin kamu lakukan? Mari kita bicara secara pribadi. Kaisar Hong bertanya. Ayo bicara. Hati guru kerajaan bergetar. Mungkinkah karena Kin Feiyang menyelamatkan pangeran cilik, hati Kaisar Hong tergerak. Kin Feiyang juga cukup terkejut, dan berkata, Apa lagi yang perlu dibicarakan di antara kita? Kaisar Hong berkata, Dendam di antara kita memang sangat dalam, Tapi bagaimanapun juga, kau dan aku sama-sama keturunan klancin, Tidak perlu bersikap dingin seperti itu. Haha. Keturunan klancin. Apakah kamu bercanda? Jika kamu benar-benar memperlakukanku sebagai keturunan klancin, Apakah kamu akan begitu kejam padaku? Dingin. Dibandingkan dengan ketidakpedulianmu, apa ini? Kin Feiyang tertawa keras, matanya penuh ejekan. Kaisar Hong mengangkat alisnya, dan berkata, Ini tidak akan menyita banyak waktumu. Baiklah. Saya akan memperlakukannya sebagai menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Kin Feiyang berkata dengan acuh tak acuh. Melihat sikap Kin Feiyang yang arogan dan tidak sopan, Kaisar Hong merasa sedikit kesal dan berkata, Ikuti saya. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju lantai dua aolah utama. Pengajar istana segera melambai kepada Yan Wei dan berkata, Kemarilah dan jaga Kaisar Hautian, saya akan menemani Tuan Kaisar Hong. Tanpa menunggu jawaban Yan Wei, Kaisar Hong melambaikan tangannya bahkan tanpa menoleh, menjaga Hautian lebih penting, tidak perlu menemaniku. Tetapi, wajah guru kerajaan dipenuhi kekhawatiran. Tidak ada tapinya. Dengan kekuatan lelaki tua ini, dia tidak berani bertindak gegabuh di depan lelaki tua ini. Lagi pula, kita ada di atas. Jika benar-benar terjadi sesuatu, belum terlambat bagimu untuk menyusul ketika mendengar keributan itu. Kata Kaisar Hong. Baiklah. Pengajar istana mengangguk, merasa tidak rela di dalam hatinya. Melihat semua ini, Kin Feiyang dan dua lainnya tidak bisa menahan senyum satu sama lain, lalu berbalik dan mengikuti. Di lantai dua. Di ruang tamu. Tolong duduk. Kaisar Hong berdiri di depan kursi utama, memandangi trio Kin Feiyang. Kin Feiyang berkata, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja, jangan buang waktu kami. Kaisar Hong berkata dengan marah, sebagai keturunan generasi muda, apakah ini sikap yang harus kamu miliki? Sikap. Aku sudah memberimu cukup muka dengan datang ke sini. Aku menyarankanmu untuk tidak memaksakan keberuntunganmu dan memanfaatkan senioritasmu. Kin Feiyang berkata dengan jijik. Kaisar Hong mengepalkan tangannya, kemarahan muncul di hatinya. Kamu tidak akan memberitahuku. Kin Feiyang bertanya. Hah. Kaisar Hong menarik nafas dalam-dalam dan berkata, pertama-tama, orang tua ini sangat berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan Hao Tian. Tidak perlu. Aku menyelamatkannya atas kemauanku sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kata Kin Feiyang. Meski begitu, aku tetap harus berterima kasih. Kedua, orang tua ini ingin tahu mengapa kamu tidak ragu menggunakan api kehidupanmu untuk menyelamatkannya. Kaisar Hong memandangnya dengan curiga. Kin Feiyang mengerutkan kening dengan tidak sabar, dan berkata, dia adik laki-lakiku, apakah itu cukup? Kaisar Hong tercengang, dan bergumam, sesederhana itu. Meskipun dia bergumam pada dirinya sendiri, Kin Feiyang mendengar setiap kata, dan kemarahan muncul di hatinya. Kalau tidak, menurutmu mengapa aku menyelamatkannya? Serakah akan kekuasaan di tangannya? Atau tahta di bawah kakinya? Biar ku beritahu, hati manusia tidak serumit yang kau kira. Aku menyelamatkannya karena kita bersaudara. Kin Feiyang mendengus dingin. Menyelamatkan seseorang, dan dicurigai mempunyai niat buruk. Bagaimana mungkin ada hal yang menggelikan di dunia ini? Melihat Kin Feiyang marah, Kaisar Hong mengerutkan kening dan mengangguk. Baiklah, orang tua ini akan mempercayaimu untuk saat ini. Selama aku memiliki hati nurani yang bersih, apakah aku ingin kamu mempercayaiku? Kamu pikir kamu siapa? Kin Feiyang mencibir. Menghadapi ejekan, telanjang, kemarahan Kaisar Hong muncul dari hatinya, tetapi pada akhirnya, dia menahannya. Dia memandang Kin Tua dan Lu Ji Ajin, lalu memandang Kin Feiyang dan berkata, bisakah kamu membiarkan mereka pergi dulu? Tidak. Kin Feiyang berkata tanpa ragu-ragu. Nada suaranya membawa nada yang mengatakan tidak ada ruang untuk berdiskusi. Kaisar Hong terdiam. Apakah ada hal lain? Jika ada, segera katakan. Waktuku sangat berharga. Kata Kin Feiyang dengan wajah penuh kejengkelan. Ya. Kaisar Hong mengangguk dengan keras, memandang Kin Feiyang dan berkata, orang tua ini punya permintaan. Berbicara. Kin Feiyang berteriak, kesabarannya mencapai batasnya. Kaisar Hong berkata, keajaiban akan segera terbuka, tetapi sepuluh kunci untuk membuka keajaiban semuanya ada di tangan Anda dan keluargamu, jadi lelaki tua ini berharap. Pada saat ini, Kaisar Hong merasa sulit untuk melanjutkan, dan ekspresinya agak canggung. Wajah Kin Feiyang berkedut, dan berkata dengan bercanda, kamu tidak ingin aku memberimu kunci, bukan? Kaisar Hong buru-buru berkata, saya tidak ingin Anda memberikannya kepada saya, orang tua ini bisa menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Ada banyak sekali peluang yang tersembunyi dalam keajaiban, mampukah Anda membelinya? Kin Feiyang memandangnya sambil bercanda. Kaisar Hong berkata, Anda dapat menyatakan kondisi Anda. Saat dia membuka mulutnya, dia sudah bersiap untuk dibantai oleh Kin Feiyang. Maafkan aku, walaupun kamu sangat tulus, menurutku, tidak ada yang lebih berharga dari kunci-kunci ini di dunia ini. Lagi pula, apa yang kamu punya, aku punya. Apa yang tidak kamu punya, aku juga punya. Apa lagi yang kamu punya yang bisa membangkitkan minatku? Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Kin Feiyang tersenyum menghina dan berbalik untuk berjalan keluar. Berhenti. Mari kita kesampingkan identitasmu untuk saat ini, dan bicarakan saja fakta bahwa kamu menerima warisan ayahku. Jika ayahku tidak memberimu warisan dan membiarkan garis keturunanmu kembali ke leluhurnya, apakah kamu akan mendapatkan pencapaian hari ini? Tapi bagaimana denganmu sekarang? Hanya karena masalah sepele, kamu tidak peduli dengan kepentingan Kin Besarku. Apakah ini caramu membalas kebaikanmu? Kaisar Banjir berteriak dengan ekspresi tegas. Kin Feiyang menghentikan langkahnya, dan sepuluh jarinya perlahan mengepal. Seseorang harus memiliki hati nurani. Kamu harus mengetahui kebaikan dan bersyukur. Kaisar Hong berkata lagi. Cukup. Dilumpuhkan oleh pil roh bencana dan diusir dari ibu kota ke Kaisaran, apakah ini masalah sepele? Kamu memfitnahku di depan pejabat sipil dan militer serta orang-orang di ibu kota ke Kaisaran karena membunuh Kaisar dan mencuri segel giyok ke Kaisaran. Apakah ini masalah kecil? Ibuku sangat menderita di istana ke Kaisaran. Aku mengandalkan kemampuanku sendiri untuk keluar dari keadaan spiritual selangkah demi selangkah dan kembali ke ibu kota ke Kaisaran, tapi kalian meneriakiku untuk membunuhku. Apakah ini masalah kecil? Jika ini masalah kecil di matamu, katakan padaku, apa masalah besarnya? Kinfei yang tiba-tiba berbalik dan menatap Kaisar Hong. Kaisar Hong berkata, Orang tua ini tidak memahami hal-hal ini. Orang tua ini hanya tahu bahwa ayah telah membantu anda, dan anda harus membalasnya. Membayarnya. Kinfei yang bergumam, menggelengkan kepalanya geli, dan berkata, Jika bukan karena leluhur, menurutmu apakah Kin besar akan tetap ada? Kaisar Hong berkata, Apakah kebencianmu terhadap kami begitu kuat? Ya. Ini sangat kuat. Saya pernah berpikir untuk menghancurkan kerajaan yang saya benci ini dengan tangan saya sendiri. Tetapi saya tidak melakukannya karena nenekmu yang telah membantu saya. Jadi, jangan memaksakan keberuntunganmu. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin konsekuensinya. Kinfei yang tertawa dingin. Bagus. Orang tua ini tidak mau banyak bicara. Karena kamu tahu cara membalas budi, maka ambillah sesuatu yang praktis. Jangan mainkan permainan kosong ini, kami tidak bisa melihatnya. Kata Kaisar Hong. Haha. Kinfei yang tertawa karena marah. Apa yang dia miliki, dia tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang berwarna hitam, bisa dikatakan putih. Tingkah tidak tahu malu dari benda lama ini benar-benar di luar imajinasi. Pada akhirnya, bukankah kamu hanya menginginkan api alkimia? Baiklah. Selama kamu berlutut di depanku dan meminta maaf padaku, aku akan segera memberikannya padamu. Kata Kinfei yang. Di masa lalu, tidak peduli seberapa berlebihannya dia, dia akan memberikan wajah pada Kaisar Hong. Tapi sekarang, dia tidak mau memikirkan apapun, selama dia bisa melampiaskan amarah di hatinya. Dia juga sudah memikirkannya dengan matang. Pihak lain bahkan tidak memperlakukannya sebagai kerabat, jadi mengapa dia harus begitu peduli? Melihat Kaisar Hong lagi. Mendengar kata-kata Kinfei yang, wajah lamanya langsung berubah menjadi sangat jelek. Kamu tidak akan berlutut, kan? Kalau begitu aku minta maaf, meskipun aku membuang api alkimia ini, aku tidak akan memberikannya padamu. Ayo pergi. Kinfei yang tersenyum dingin, dan berbalik untuk pergi bersama Kintua dan dua lainnya. Melihat punggung Kinfei yang, wajah lama Kaisar Hong penuh perjuangan. Celepuk. Akhirnya. Dia tanpa daya menurunkan lengannya, menekuk lututnya, dan berlutut di tanah, berkata dengan suara rendah, Maafkan aku. Kinfei yang tiba-tiba membeku. Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam, tidak melihat ke arah Kaisar Hong, langsung mengeluarkan api mendalam langit, dan langsung melemparkannya ke Kaisar Hong, sambil berkata, Saya harap Anda menjaga diri sendiri. Selesai berbicara, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Jika kamu tahu sebelumnya, mengapa kamu melakukannya? Mendesah. Kin tua menoleh untuk melihat Kaisar Hong, menghela nafas panjang, dan juga pergi dengan langkah besar. Mungkin inilah balasan yang dibicarakan orang-orang. Saya harap Anda tidak terus melakukan kesalahan. Lu Ji Ajin menggelengkan kepalanya dan juga dengan cepat menghilang. Setelah mereka bertiga pergi, Kaisar Hong bangkit dan meraih api mendalam langit, mata lamanya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Retribusi. He he. Tunggu sampai suatu hari nanti. Penghinaan yang diderita orang tua ini hari ini pasti akan dikembalikan kepadamu sepuluh kali, seratus kali. Senyuman sinis perlahan-lahan muncul di wajahnya, seolah-olah ada iblis yang bangkit. Itu sangat menakutkan. Titik. Istana surga yang cerah. Kinfei yang kembali ke sini lagi. Meskipun selama periode waktu ini, Kinfei yang ditekan setiap hari, tidak ada yang berani datang ke istana langit cerah. Karena itu, tempat ini selalu kosong, dan tidak ada yang membersihkannya. Di atas tanah banyak terdapat daun-daun kuning yang layu, dan meja serta kursi di aula juga tertutup lapisan debu tipis, dipenuhi sedikit kesepian dan depresi. Kinfei yang berdiri di tengah aula, mengamati sekeliling, matanya dipenuhi emosi. Sesaat kemudian, Kinfei yang menoleh untuk melihat Kintua di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, kamu pergi ke menara kuno untuk beristirahat dulu. Baiklah. Kintua mengangguk. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan Kintua segera menghilang. Langsung. Kinfei yang memandang Lu Ji Ajin, menangkupkan tangannya dan berkata, sepupu besar, terima kasih, dan juga dengan tulus berterima kasih kepada kakek kedua untukku. Jika bukan karena bantuan keluarga lu kali ini, pangeran cilik pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Kita semua adalah keluarga, apa gunanya bersikap sopan? Lu Ji Ajin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Keluarga. 1427. Dia. Lu Ji Ajin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Berkat kamu, dia mandi di sungai sebelah desa untuk menghilangkan bau busuk di tubuhnya. Kinfei yang tertawa datar. Sumpah, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Jika aku tahu sebelumnya bahwa tebing setan adalah tempat seperti itu, aku pasti tidak akan menipu dia seperti ini. Lu Ji Ajin melambaikan tangannya. Tidak masalah. Sebaiknya biarkan dia sedikit menderita. Kalau begitu, apakah kamu akan kembali ke desa atau? Kinfei yang bertanya. Lu Ji Ajin berkata, saya mendengar bahwa aturan waktu di kastil Anda berbeda dengan di luar. Saya ingin memanfaatkan beberapa hari ini untuk sepenuhnya menstabilkan kultivasi saya. Kinfei yang tersenyum. Benar saja, seperti yang dikatakan kakek kedua dan Lu Zheng, kamu adalah seorang maniak budidaya. Bagaimana mungkin saya tidak berkultivasi? Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana tinju penting. Kata Lu Ji Ajin. Kinfei yang mengangguk. Lu Ji Ajin berkata, selain itu, sebelum memasuki keajaiban, kamu harus menjaga orang-orang di sekitarmu. Apa maksudmu? Kinfei yang curiga. Lu Ji Ajin berkata, jika saya tidak salah, Anda harus merencanakan untuk membawa orang-orang di sekitar Anda ke dalam keajaiban. Kesempatan yang bagus, tentu saja saya akan mengambilnya. Kata Kinfei yang. Itulah masalahnya. Saya mendengar dari Lu Zheng bahwa ada jutaan orang di menara kuno Anda, belum termasuk binatang buas. Orang-orang dan binatang buas ini tidak bisa memasuki keajaiban. Kata Lu Ji Ajin. Mengapa? Kinfei yang mengerutkan kening. Karena kekuatan aturan keajaiban. Bahkan jika semua orang bersembunyi di menara dan kastil kuno, mereka tidak bisa lepas dari pencarian kekuatan aturan. Jika kamu secara paksa membawa mereka masuk, apakah itu artefak spasial atau manusia dan binatang di dalamnya, mereka akan dilenyapkan tanpa ampun oleh kekuatan aturan. Lu Ji Ajin menjelaskan. Ini. Wajah Kinfei yang kusam. Awalnya, dia memang ingin membawa semua orang ke dalam keajaiban, tapi dia tidak menyangka akan terjadi situasi seperti itu. Kamu seharusnya hanya memiliki dua api alkimia sekarang, kan? Maka kamu hanya dapat membawa dua ribu orang atau binatang ganas ke dalam reruntuhan ilahi. Kamu harus memikirkan siapa yang harus kamu bawa. Setelah kamu memikirkannya dengan matang, jika kamu tidak dapat menemukan tempat untuk memukimkan mereka, kamu dapat membiarkan mereka tinggal di keluarga luku untuk sementara waktu. Kata Lu Ji Ajin. Itu merepotkan. Kinfei yang mengusap keningnya. Setelah mengirim Lu Ji Ajin ke kastil, dia memasuki pagoda kuno dan berdiri di puncak gunung raksasa. Dia mengamati desa dan penduduk suku Harimau Langit di bawah. Pembangunan suku Harimau Langit telah selesai 90 persen. Sebagian besar masyarakat di desa tersebut pada awalnya adalah masyarakat biasa. Namun, setelah kembalinya Wang Yang Feng dan yang lainnya, mereka yang memiliki bakat berkultifasi mulai melangkah ke jalur kultifasi satu demi satu. Beberapa dari mereka bahkan menjadi alkemis. Secara keseluruhan, apakah itu desa atau suku Tianhu, mereka semua berkembang pesat. Kinfei yang berteriak, Penatua Wang, Penatua Kin, Lei Bao, kemarilah, ada yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Suaranya tidak terlalu keras, tapi jelas terdengar sampai ke desa. Suara mendesing. Langsung. Tiga aliran cahaya terbang keluar desa dan langsung menuju puncak gunung tempat Kinfei yang berada. Ada apa sekarang? Ketika mereka mendarat di puncak gunung, Penatua Kin memandang Kinfei yang dengan curiga. Setelah kembali ke Pagoda Kuno, pantatnya bahkan belum memanas. Kinfei yang segera menjelaskan situasi yang diberitahukan Lu Ji Ajin kepadanya kepada dua pria dan satu binatang. Ada hal seperti itu. Lei Bao mengangkat alisnya. Kinfei yang menganggup dan berkata, Jadi saya ingin bertanya, apakah Anda punya saran bagus? Fatso dan Serigala Bermata Putih adalah manusia dan binatang pertama yang mengikutinya. Dia pasti harus membawa serta mereka. Adapun orang-orang dari suku Harimau Langit, yang terkuat adalah Yanwei. Yang lain hanyalah para Battle Saint. Oleh karena itu, apapun hasilnya, keajaiban itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Kemudian, hanya orang-orang di desa dan binatang di Pagoda Kuno yang tersisa. Penatua Kin merenung sejenak dan berkata, Sebenarnya, menurutku memiliki lebih banyak orang mungkin bukan hal yang baik. Kinfei yang, Wang Yang Feng, dan Lei Bao tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan curiga. Meski keajaiban adalah tempat yang penuh peluang, tidak semua orang bisa mendapatkan peluang tersebut. Sebaliknya, kemungkinan pengorbanan sangat tinggi. Jadi, menurutku kita hanya perlu memilih beberapa orang yang lebih kuat untuk masuk. Misalnya, dan Wang Cai dapat membantu memurnikan semua jenis pil. Contoh lainnya adalah Kaisar Ular Roh. Ia tidak memiliki aura dan memiliki keuntungan mengubah warna kulitnya. Pada saat kritis, ia dapat memainkan peran kunci. Contoh lainnya adalah Raja Serigala. Meski budidayanya tidak tinggi, dia bisa melucuti jiwa juang semua makhluk hidup. Kata Penatua Kin. Itu masuk akal. Lebih banyak orang mungkin tidak bisa membantu Tuan Muda. Wang Yang Feng mengangguk. Apa maksudmu? Kinfei yang memandang keduanya dan bertanya. Saran saya adalah orang-orang di pagoda kuno tidak boleh masuk, terutama manusia dan binatang di puncak alam Kaisar Pertempuran Bintang 9. Karena bagi manusia dan binatang di puncak alam Kaisar Pertempuran, memahami makna mendalam menjadi dewa adalah hal yang paling penting. Meskipun ada benda ilahi, seni ilahi, dan harta karun lainnya di reruntuhan ilahi, benda-benda ini tidak terlalu membantu untuk menjadi dewa. Kata Penatua Kin. Saya keberatan. Wang Yang Feng mengangkat tangannya dan berkata, jika kita tidak pergi, lalu siapa yang akan melindungi Tuan Muda? Penatua Kin menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Wang Tua, apakah menurut mungkin Feyang saat ini masih membutuhkan seseorang untuk melindunginya? Ketika saatnya tiba, dia akan terganggu untuk melindungi Anda. Eh, Wang Yang Feng tercengang dan tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Kin Feyang memandang Penatua Kin dan bertanya, bagaimana denganmu? Saya ingin pergi. Mendiang Kaisar pernah melihat keajaiban itu sebelumnya. Saya ingin melihat apakah saya dapat menemukan jejak kaki yang ditinggalkan oleh Mendiang Kaisar. Kata Penatua Kin dengan cahaya tekat di mata lamanya. Kalau begitu sudah diputuskan. Kecuali Wolf King dan yang lainnya di kastil kuno, tidak ada yang boleh pergi. Saya akan mencari Tuan Tua itu nanti dan memberinya pagoda kuno. Semua orang bisa berkultivasi di sini dengan damai. Kata Kin Feyang. Terlalu merepotkan untuk meminta semua orang meninggalkan pagoda kuno dan pindah ke Pulau Keluarga Lu, jadi lebih baik memberikan pagoda kuno itu kepada Tuan Tua. Dengan cara ini, segala sesuatu di pagoda kuno akan sama seperti biasanya. Dengan adanya kastil kuno, pagoda kuno tidak terlalu berarti bagi Kin Feyang. Wang Yang Feng mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda, saya benar-benar khawatir. Jangan khawatirkan aku. Berkultivasi saja dengan damai dan berusahalah untuk melangkah ke alam semi-diviniti sesegera mungkin. Hanya ketika kalian semua melangkah ke alam semi-divinitas, aku akan memiliki modal untuk melawan Kin Besar, Lu Xing Chen, dan pagoda utama. Kin Feyang berkata sambil tersenyum. Baiklah, kami akan bekerja keras dan memenuhi harapanmu. Wang Yang Feng menganggup dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Kin Feyang menganggup. Bos Kin, itu. Lei Bao memandang Kin Feyang dengan menyedihkan. Jangan mencoba sesuatu yang lucu. Harapanku padamu lebih besar lagi. Ketika saya kembali dari situs dewa, saya berharap untuk melihat bahwa Anda telah melangkah ke alam semi-divinitas atau bahkan puncak alam semi-divinitas. Kata Kin Feyang. Membosankan. Lei Bao cemberut. Kin Feyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia memasuki kastil kuno lagi dan melirik serigala bermata putih, luhong, dan yang lainnya. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, basis kultivasi setiap orang pada dasarnya telah menembus alam kaisar tempur. Misalnya saja fatso, treng giling, elang salju bersayap ganda, dan kaisar ular ilusi. Meskipun ular naga hitam dan luhong telah melumpuhkan basis budidaya mereka dan memulai yang baru, setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, mereka berhasil mengejar kecepatan semua orang. Dan sekarang, yang terkuat tidak diragukan lagi adalah Fire Kilin. Meskipun belum membuka pintu potensi, ia mengandalkan kekuatan garis keturunan dari binatang ilahi Kilin. Setelah meninggalkan keluargamu, ia telah maju ke tingkat yang kecil. Kaisar tempur bintang enam. Namun, ada juga manusia dan binatang yang tidak memenuhi persyaratan. Itu adalah Ren Wushuang dan ular piton raksasa. Meskipun Ren Wushuang telah membuka pintu potensi, dia belum pernah berkultivasi di kastil kuno sebelumnya. Oleh karena itu, basis budidayanya baru mencapai ranah enam bintang tempur Sein. Adapun ular piton raksasa, meskipun ia juga telah membuka pintu potensi setelah mengikuti Kin Feiyang dan memakan daging dewa, berubah menjadi naga banjir dan menyebabkan basis budidayanya melonjak ke alam master tempur bintang tiga. Sebelum mengikuti Kin Feiyang, basis budidayanya terlalu rendah. Oleh karena itu, basis budidayanya saat ini adalah yang terendah di kelompok kecil ini. Saat ini, itu hanya menerobos ke ranah master tempur bintang sembilan. Oleh karena itu, Ren Wu Shuang dan naga banjir tidak dapat memasuki situs dewa. Kin Feiyang menghela nafas dan melangkah maju untuk melihat Ren Wu Shuang. Dia berkata tanpa daya, Kak, dan kamu, anak kecil. Kata Kin Feiyang sambil membungkuk dan memegang naga banjir di telapak tangannya. Ini karena naga banjir telah mengecilkan tubuhnya di kastil kuno, membuatnya tampak seperti cacing tanah kecil. Kalian semua juga mendengarnya, bukannya aku tidak ingin membawamu ke situs dewa, hanya saja aku tidak bisa membawamu masuk. Kata Kin Feiyang sambil melihat manusia dan binatang itu. Ren Wu Shuang membuka matanya dan tersenyum tak berdaya. Dia berdiri dan menatap Kin Feiyang, tidak apa-apa, selama kamu kembali hidup. Naga banjir juga membuat ekspresi tak berdaya, merasa agak menyesal di dalam hatinya. Karena itu, kesenjangan antara mereka dan orang lain akan semakin besar. Ren Wu Shuang secara alami memahami logika ini, tetapi aturan situs dewa seperti ini, dan dia tidak bisa memaksakannya. Kin Feiyang tidak menunda lebih lama lagi, dan membawa Ren Wu Shuang dan naga banjir ke pagoda kuno, turun di depan halaman ladang pengobatan. Kin Feiyang, apakah ayahku baik-baik saja? Sao Chayar sedang mengobrol dengan lelaki tua itu dan yang lainnya di halaman. Ketika dia melihat Kin Feiyang muncul, dia segera bangkit dan berlari untuk bertanya. Dia baik-baik saja. Kin Feiyang tersenyum. Kakek. Paman Yan. Bibi Sao. Tante. Ren Wu Shuang memasuki halaman dan menyapa lelaki tua itu, Yan Nanshan, Luok Yan Sui, dan Liu Si satu persatu. Keempatnya mengangguk. Kin Feiyang berdiri di luar halaman dan membungkuk kepada mereka berempat di seberang udara. Dia kemudian memandang lelaki tua itu dan berkata, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Apa masalahnya? Orang tua itu bangkit dan berjalan mendekat. Kin Feiyang meletakkan naga banjir dan muncul di aula utama istana langit cerah bersama lelaki tua itu. Dia kemudian menjelaskan situasinya kepada lelaki tua itu secara detail. Setelah lelaki tua itu mendengarkan, dia mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu menurut apa yang kamu katakan, Suanger tidak bisa memasuki situs dewa. Ya. Kin Feiyang mengangguk. Sayang sekali. Apakah kamu tahu, Suanger bersumpah di depan makam ayahnya bahwa dia secara pribadi akan membalas dendam pada Lu Sing Chen, jadi dia ingin memasuki situs dewa lebih dari siapapun. Tapi sekarang, mendesah. Orang tua itu tidak bisa melanjutkan dan hanya bisa menghela nafas panjang. Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal itu. Aturannya memang seperti itu. Kin Feiyang terdiam beberapa saat dan berkata, Ya. Kita manusia tidak bisa melanggar aturan situs dewa. Mungkin ini adalah takdir Suanger. Ini salahku. Jika aku membiarkan dia mengikutimu lebih awal, dia tidak akan menjadi battle saint bintang enam sekarang. Wajah lelaki tua itu penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kakak tidak perlu menanggung terlalu banyak tekanan. Karena masih ada aku. Meskipun aku dan kakak bukan saudara kandung, kami lebih dekat daripada saudara kandung. Urusannya adalah urusanku. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan lu Sing Chen. Kata Kin Feiyang, kata-katanya dingin dan mengancam. Kalau begitu aku serahkan semuanya padamu. Orang tua itu tersenyum. Ya. 1428. Keluarga lu. Tidak peduli apa yang terjadi di luar, tidak akan ada sedikitpun perubahan di sini. Itu damai dan tenang. Meskipun budidaya kakek kedua kuat, dia adalah orang yang baik. Dia tidak sombong atau gegabuh. Meskipun budidaya orang tua itu lemah, dia tidak merendahkan atau sombong di depan kakek kedua. Keduanya memiliki kepribadian yang mirip. Dengan demikian. Saat kedua lelaki tua itu bertemu, mereka seperti teman lama dan mengobrol dengan gembira. Kin Feiyang menemani mereka beberapa saat sebelum pergi diam-diam. Feiyang, kamu kembali. Xiao Hei telah mengirimi kami pesan tentang apa yang kamu lakukan di kota Kekaisaran. Kamu membunuh lima Marsial Markis dan memaksa Kaisar Hong dan guru Kekaisaran untuk berlutut. Harusku katakan, kamu luar biasa. Beberapa lelaki tua berpakaian karung melihat Kin Feiyang dan langsung tertawa. Kamu terlalu baik. Kin Feiyang dengan cepat melambaikan tangannya. Meskipun orang-orang tua ini mengenakan pakaian biasa, mereka sebenarnya adalah ahli realem Kaisar Tempur Bintang Sembilan Puncak. Jangan rendah hati. Di dunia ini, hanya kamu yang berani membunuh Markis bela diri Kin besar di ruang singgah sana. Meski agak sombong, kami setuju. Karena setelah kejadian ini, Marsial Markis yang tersisa pasti tidak akan berani berkolusi dengan guru kerajaan. Orang-orang tua itu terkekeh. Kin Feiyang tersenyum malu dan bertanya dengan curiga, siapa Xiao Hei yang kamu bicarakan? Seorang lelaki tua berkata, dia adalah murid kakek keduamu. Kamu adalah seorang junior, jadi kamu tidak bisa memanggilnya Xiao Hei. Kamu harus memanggilnya Paman Hei. Murid kakek kedua. Hati Kin Feiyang bergetar. Paman Heimu membuka sebuah restoran kecil di distrik pertama Kota Kekaisaran. Dia secara khusus bertanggung jawab mengumpulkan berita tentang Kota Kekaisaran. Jadi, apapun yang terjadi di Kota Kekaisaran, kami akan dapat segera menerima beritanya. Restoran kecil itu bernama Lai Feng Lou. Jika kamu mempunyai masalah di kemudian hari, kamu bisa pergi ke sana dan meminta bantuan Paman Hei. Kata beberapa lelaki tua. Lai Feng Lou. Kin Feiyang diam-diam mengingat nama ini. Mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Ikut aku ke rumahku. Ada beberapa toples anggur tua di rumah yang aku tidak sanggup meminumnya. Hari ini, aku akan membiarkanmu meminumnya. Orang tua, kamu hanya tahu cara minum sepanjang hari. Tahukah kamu bahwa minum itu buruk bagi kesehatanmu? Nak, nak, kakek punya teh gunung liar yang dia buat sendiri. Rasanya cukup enak. Pergi dan cobalah. Semua orang tetap antusias seperti biasanya. Rencana awal Kin Feiyang adalah mencari Lu Zheng. Setelah bertemu dengan Lu Zheng, dia akan memasuki kastil untuk bercocok tanam. Tapi kemudian dia memikirkannya. Kenapa dia memaksakan dirinya seperti ini? Dia sebaiknya memanfaatkan beberapa hari ini untuk menyesuaikan keadaan pikirannya. Bagaimanapun, mereka akan memasuki keajaiban. Hanya dengan menyesuaikan diri pada kondisi terbaiknya barulah mereka dapat menangani semua variabel yang tidak diketahui. Selain itu, relaksasi yang cukup juga bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Karena itu, Kin Feiyang menyerah dalam berkultivasi. Di pagi hari, dia mengikuti orang-orang di desa untuk bertani dan merumput. Sore harinya, dia bermain dengan anak-anak di desa. Sore harinya, ia menemani para tetua desa untuk minum teh dan mengobrol. Sisa hari itu berlalu dengan damai. Dia ingin melepaskan dirinya sepenuhnya. Malam berikutnya, Lu Zheng muncul di pintu masuk desa. Bau busuk di tubuhnya sudah hilang, namun amarah di hatinya masih ada. Terutama ketika dia melihat Kin Feiyang hidup dengan nyaman di desa, dia bahkan lebih tidak bahagia. Dia langsung menantang Kin Feiyang. Kin Feiyang tidak peduli. Jika dia ingin bertarung, biarlah. Namun saat mereka bertarung, Kin Feiyang menekan kultivasinya. Tetapi bahkan jika dia menekan kultivasinya, pada akhirnya, Lu Zheng masih dipukuli sampai babak belur. Orang-orang di desa juga tidak menghentikannya. Mereka semua menganggapnya sebagai pertunjukan. Hari ketiga, Kin Feiyang akhirnya bertemu paman hitam. Ini adalah pria berkulit gelap yang sangat berterus terang. Budidayanya juga telah mencapai puncak ranah kaisar tempur bintang sembilan. Namun pada larut malam, setelah semua orang selesai minum, paman hitam meninggalkan desa. Kin Feiyang bahkan tidak punya kesempatan untuk mengobrol sebentar. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Hari dibukanya keajaiban akhirnya tiba. Dini hari. Matahari terbit dari timur. Itu penuh vitalitas. Kin Feiyang membuka pintu dan berdiri di halaman. Dia menghadap matahari pagi dan meregangkan tubuh dengan malas. Selama beberapa hari terakhir, dia tidur nyenyak setiap malam. Sudah lama dia tidak bersantai seperti ini. Dia merasa setiap bagian tubuhnya sangat nyaman. Tiba-tiba, dia mencium aroma nasi. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat kemeja batu di sampingnya. Ada lima atau enam lauk pauk yang enak dan tiga mangkuk bubur milet yang tertata rapi di atasnya. Bangun. Pergi mandi dan bersiap untuk makan. Tuan tua itu keluar dari dapur dengan membawa dua piring lauk pauk. Dia memandang Kin Feiyang dan tersenyum. Oke. Kin Feiyang mengangguk. Tuan tua telah tinggal di desa selama beberapa hari terakhir. Meskipun budidayanya tidak terlalu tinggi, karena Kin Feiyang, penduduk desa sangat menghormatinya. Dan kakek kedua tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Dia tidak hanya membiarkan tuan tua itu tinggal di rumahnya, tetapi dia juga membawa tuan tua itu berkeliling setiap hari. Lebih baik datang pada waktu yang tepat daripada datang pada waktu yang tepat. Saat Kin Feiyang dan yang lainnya hendak makan, Lu Zheng berlari dan duduk tepat di seberang Kin Feiyang. Dia mengambil semangkuk bubur milet dan melahapnya. Kakek kedua memarahi, Nak, tidakkah kamu melihat tuan tua Ren ada di sini? Kamu tidak punya sopan santun sama sekali. Lu Zheng segera menatap tuan tua itu dan tersenyum. Selamat pagi, kakek Ren. Bagus, bagus, bagus. Makanlah lebih banyak jika kamu mau. Tuan tua tersenyum. Tentu saja aku menyukainya. Kata Lu Zheng. Kin Feiyang melirik Lu Zheng dan berkata dengan nada menghina, kamu benar-benar tidak sopan sama sekali. Lu Zheng mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, jangan bicara padaku. Aku belum memaafkanmu. Apakah aku memerlukan pengampunanmu? Kin Feiyang memutar matanya. Tuan tua dan kakek kedua saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Kakek kedua memandang Kin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, minta sepupu tertuamu untuk keluar. Ayo sarapan bersama. Oke. Kin Feiyang menggerakkan pikirannya dan Lu Jiajin segera muncul di sampingnya. Kakek kedua. Kakek Ren. Lu Jiajin berperilaku sangat baik dan sopan. Oke. Kakek kedua menganggup dan bertanya, bagaimana kultifasimu? Setelah empat puluh hari meditasi, kondisinya hampir stabil. Kata Lu Jiajin. Itu bagus. Duduk dan makan. Anggap saja kami adalah dua lelaki tua yang mengirimmu pergi. Kakek kedua tersenyum. Oke. Lu Jiajin menganggup dan duduk di sebelah Kin Feiyang. Tuan tua bangkit dan membawakan Lu Jiajin semangkuk bubur milet. Terima kasih, kakek Ren. Lu Jiajin mengambil semangkuk bubur milet, memandang tuan tua, dan mengucapkan terima kasih. Lalu dia memakannya dalam gigitan kecil. Waktu makan berlalu dengan cepat. Jiner, Zenger, Feiyang. Kakek kedua memandang mereka bertiga dan wajahnya menjadi sangat serius. Kin Feiyang dan dua lainnya meletakkan mangkuk dan sumpit mereka dan menatap kakek kedua dengan curiga. Kakek kedua berkata, aku hanya ingin mengatakan satu hal kepadamu. Kamu harus kembali hidup-hidup. Mereka bertiga menganggup dengan berat. Kakek kedua menatap mereka bertiga dan kemudian menatap tuan tua. Setelah hening sejenak, tuan tua memandang Kin Feiyang dan dua lainnya dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, berdasarkan kultifasi anda, saya benar-benar tidak memenuhi syarat untuk berkhutbah kepada anda. Lu Jiajin berkata sambil tersenyum, kakek Ren adalah yang lebih tua dari Feiyang, yang berarti kamu juga adalah yang lebih tua dari Ku dan Lu Zheng. Tidak ada salahnya berbicara terus terang. Oke, kalau begitu aku akan memanfaatkan senioritasku untuk mengucapkan beberapa patah kata. Dalam hal kekuatan dan kecerdasan, kalian semua adalah yang terbaik dari generasi muda. Tidak ada yang bisa menandingimu. Tapi kali ini, bukan hanya generasi muda yang akan memasuki keajaiban, tapi juga generasi tua. Misalnya, pengajar negara, Mu Chang Yun, dan sebagainya. Orang-orang ini adalah eksistensi yang tidak dapat kamu saingi sekarang. Jadi setelah memasuki keajaiban, apapun yang terjadi, kamu harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Jangan coba-coba pamer. Yang paling penting adalah anda harus bersatu. Mengutip pepatah populer, jika saudara bersatu hati, ketajaman mereka bisa menembus emas. Juga, seperti kakek kedua, aku harap kalian semua bisa hidup kembali. Kata tuan tua. Terima kasih atas ajaranmu, kakek Ren. Lu Jiajin sama sekali tidak meremehkan tuan tua karena perbedaan kultifasi. Sebaliknya, dia menghormatinya. Kakek kedua melambaikan tangannya dan berkata, saat seekor burung besar nanti, ia akan terbang. Di masa depan, dunia ini akan menjadi panggungmu. Silakan lakukan apapun yang kamu inginkan. Qin Fei Yang dan dua lainnya saling memandang dan berdiri satu demi satu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan tuan tua Qin muncul begitu saja. Tuan tua Qin memandang tuan tua dan kakek kedua. Dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Halo, kalian berdua. Keduanya tersenyum dan membalas sapaannya. Segera setelah. Pagoda kuno terbang dari antara alis Qin Fei Yang dan terbang ke tuan tua Qin, berkata, saya akan menyerahkan semua yang ada di pagoda kuno kepada anda. Oke. Tuan tua Qin mengangguk. Selamat tinggal, kakek kedua. Selamat tinggal, kakek Ren. Mereka bertiga membungkuk dalam-dalam dan membuka pintu teleportasi. Lu Jia Jin juga mengeluarkan topeng dari tas kiankunnya dan memasangkannya lagi di wajahnya. Lu Zheng dikirim ke kastil oleh Qin Fei Yang. Suara mendesing. Segera setelah. Qin Fei Yang dan Lu Jia Jin berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke portal satu demi satu. Tuan tua Qin memandang kakek kedua dan berkata, saya tidak tahu apakah saya akan selamat dari perjalanan ini. Jika saya bisa kembali hidup-hidup, saya pasti akan kembali dan minum bersama kalian berdua. Dengan senang hati. Kakek kedua dan tuan tua Qin tertawa. Juga. Tuan tua Qin memandang kakek kedua dan memohon, jika ada perubahan pada Qin besar selama periode ini, mohon bantuannya, Tuan Tualu. Saya akan. Kakek kedua mengangguk. Terima kasih banyak kalau begitu. Tuan tua Qin mengucapkan terima kasih dan berbalik untuk masuk ke portal. Ini keajaiban. Begitu banyak impian orang, dan begitu banyak kuburan orang. Apakah itu sepadan? Kakek kedua menghela nafas. Apakah itu layak atau tidak, hanya mereka yang masuk yang tahu. Kami tidak memenuhi syarat untuk mengatakan apapun. Tuan tua Qin tertawa. Ya. Kakek kedua mengangguk. Ketika Qin Fei Yang dan dua lainnya tiba di langit di atas alun-alun distrik pertama, banyak orang telah berkumpul di distrik pertama. Semua orang memandang gerbang ruang dan waktu dengan tatapan penuh kerinduan. Qin Fei Yang. Tuan tua Qin. Dan pria bertopeng itu. Mereka benar-benar datang. Tapi kali ini, begitu banyak ahli yang memasuki keajaiban, dan bahkan ada dewasemu. Mungkin menjadi masalah apakah Qin Fei Yang bisa hidup kembali. Melihat Qin Fei Yang dan dua lainnya tiba, semua orang segera berbisik satu sama lain. Qin Fei Yang dan dua lainnya tidak memperhatikannya. Mereka langsung melayang ke langit dan memasuki gerbang ruang waktu. Langit di atas kota kekaisaran dan menara utama kerajaan ilahi pusat juga ramai dan berisik. 1429. Qin Fei Yang berdiri dengan bangga, menyapu pandangannya ke alun-alun pil pagoda di bawah. Selain mereka yang datang untuk ikut bersenang-senang, ada tiga kelompok orang yang paling menarik perhatian. Di satu sisi ada pagoda utama. Di satu sisi adalah keluargamu. Di sisi lain adalah Qin besar. Tiga kekuatan super berdiri di alun-alun secara tripartit, semuanya tetap diam. Namun bedanya keluargamu hanya memiliki tiga orang, Lu Xingchen, Mu Changyun, dan Mu Changfeng. Tidak ada ketegangan. Anggota keluargamu lainnya pasti bersembunyi di objek dewa spasial seperti Fatso dan yang lainnya. Qin besar dan pagoda utama tidak memiliki benda suci spasial, jadi orang-orang yang pergi menuju keajaiban berkumpul di alun-alun, dipimpin oleh Master Pagoda Utama dan Kaisar Hong. Tidak lebih, tidak kurang, kedua belah pihak memiliki tepat seribu orang. Pengajar kerajaan, Zuge Mingyang, Yan Wei, dan Wang Zicheng semuanya ada di sana. Wang Su dan Gongsun Bei juga ada di sana. Dan di samping Wang Su, Qin Fei yang melihat dua wajah yang sangat familiar. Wang Yuer, Tuan Muda Hao. Keduanya tampak sama seperti sebelumnya. Yang satu sangat cantik, seperti kecantikan yang bisa menggulingkan suatu negara, dan yang lainnya tampan dan tinggi, seperti batu giyok. Namun, dibandingkan sebelumnya, keduanya tampak lebih dewasa sekarang. Terutama Wang Yuer. Di masa lalu, dia adalah seorang wanita yang menawan, awet muda, dan lincah. Tapi sekarang, tidak ada ekspresi di wajahnya, dan seluruh tubuhnya membawa rasa dingin yang membuat orang berada ribuan mil jauhnya. Mendesah. Qin Fei yang menghela nafas dalam hati, membawa penatua Qin dan Lu Jiajin, dan mendarat di samping Lu Xingchen. Lu Xingchen tersenyum dan berkata, Aku hanya menunggumu. Qin Fei yang tersenyum tipis dan bertanya, di mana keajaibannya. Lu Xingchen berkata, Ketika sepuluh kunci dikumpulkan, keajaiban akan muncul secara alami, tapi... Pada titik ini, Lu Xingchen melirik ke arah pengajar kekaisaran dan kaisar Hong, sedikit mengernyit, dan mengirimkan transmisi suara, Bukankah kita sudah setuju untuk tidak memberi mereka pil api? Mengapa kamu masih memberikannya kepada mereka? Qin Fei yang berkata, Bukankah kamu juga memberikan api timbul langit ke pagoda utama? Eh... Lu Xingchen tercengang. Qin Fei yang berkata, Apakah Anda bertanya-tanya bagaimana saya bisa tahu? Lu Xingchen tidak menyangkalnya. Jangan lakukan itu kecuali kamu tidak ingin orang lain mengetahuinya. Qin Fei yang mencibir. Lu Xingchen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia berkata dengan kagum, Saudara Qin memang karakter yang sulit dihadapi. Saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari Anda. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah kaisar Hong dan pagoda utama, dan berkata, Karena semua orang sudah ada di sini, matikan api pil dan panggil keajaiban. Kaisar Hong segera mengeluarkan api langit yang mendalam. Ketua Master Pagoda juga memadamkan api astral surgawi. Lu Xingchen melambaikan tangannya, dan kumpulan api alkimia muncul. Warna yang berbeda. Ada juga api alkimia seputih tulang. Ada api alkimia yang seemas-emas. Ada juga api alkimia yang sehijau dedaunan. Total ada enam klaster. Semua orang mengeluarkannya, tapi hanya Qin Fei yang tetap acuh tak acuh. Lu Xingchen memandang Qin Fei yang dengan curiga dan bertanya, Saudara Qin, mengapa kamu tidak memadamkan api guntur surgawi dan api dingin es? Qin Fei yang berkata, Saya masih harus menunggu beberapa orang. Siapa? Semua orang memandangnya dengan heran. Orang yang bisa membuat Qin Fei yang menunggu jelas bukan orang yang sederhana. Saat mereka datang, tentu saja kamu akan mengetahuinya. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh sambil menatap Wang Yuer dan Tuan Mudahau. Keduanya juga memandang Qin Fei yang Mata Tuan Mudahau penuh kebencian. Tapi ekspresi Wang Yuer tidak berubah sama sekali. Udaranya sedingin es. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Sesaat kemudian, Tuan Mudahau mengalihkan pandangannya, menoleh ke arah Wang Yuer, dan memperingatkan, Saudari, setelah pergi ke keajaiban, kamu harus berhati-hati. Wang Yuer mengangguk. Tuan Mudahau melirik Qin Fei yang lagi, mendengus dingin di dalam hatinya, lalu berbalik dan membubung ke langit, menghilang ke kedalaman pagoda. Budidayanya tidak cukup tinggi, sehingga ia tidak dapat memasuki keajaiban. Dia datang ke sini murni untuk mengirim Wang Yuer dan yang lainnya pergi. Adapun Wang Yuer. Saat itu, ketika mereka pergi ke Laut Biru bersama-sama, dia sudah menjadi War Sein Bintang Sembilan. Lebih-lebih lagi. Sebelum Qin Fei yang pergi, dia bahkan memberinya pil potensi, pil potensi, dan pil keberuntungan kecil. Dia pasti sudah membuka pintu potensi. Sebagai akibat, kultivasinya telah lama menembus Raja Perang. Dan menilai dari auranya saat ini, dia masih seorang Kaisar Perang Bintang Tiga. Tiba-tiba, mata Qin Fei yang berkedip dan mengirimkan transmisi suara ke Lu Xingchen, selain apa yang Anda katakan sebelumnya, apakah ada hal lain yang perlu saya perhatikan dalam keajaiban? Lu Xingchen menggelengkan kepalanya. Benar-benar. Qin Fei yang memandangnya dengan curiga. Lu Xingchen tertawa, tentu saja, mengapa aku harus berbohong padamu? Huh. Qin Fei yang diam-diam mendengus. Orang ini sama sekali tidak jujur. Jika Lu Jiajin tidak memberitahunya bahwa keajaiban akan membunuh makhluk hidup di pagoda kuno, dia akan benar-benar membawa pagoda kuno, serta semua manusia dan binatang di pagoda kuno, ke dalam keajaiban. Dan poin ini. Sebagai seseorang yang pernah mengalami keajaiban sebelumnya, mustahil bagi Lu Xingchen untuk tidak mengetahuinya. Tetapi mengapa Lu Xingchen tidak memberitahunya tentang masalah penting seperti itu? Tidak ada ketegangan. Lu Xingchen pasti ingin menggunakan kekuatan aturan keajaiban untuk menyingkirkan semua orang dan binatang di sekitarnya. Dengan cara ini, kekuatan yang telah dia kembangkan dengan susah payah selama bertahun-tahun akan langsung lenyap, meninggalkannya sendirian. Bajingan ini, niatnya benar-benar penuh kebencian. Desir. Sekitar seratus napas berlalu. Tiba-tiba, empat sosok turun dari langit. Pemimpinnya adalah Nyonya Misterius. Berikutnya adalah wanita muda dari rumah naga Phoenix, gurunya, dan pria parubaya yang bahkan ditakuti oleh Mu Zhang Yun. Meski hanya berempat, tak satupun orang yang hadir berani meremehkan mereka. Ini karena di antara mereka berempat, ada tiga dewa palsu, dan salah satunya bahkan berada di puncak alam dewa palsu. Adapun wanita muda yang tersisa dari rumah naga Phoenix, budidayanya tidak buruk sama sekali. Kaisar Perang Bintang Sembilan. Maaf membuat semua orang menunggu. Nyonya Misterius itu terkekeh dan melambaikan tangannya, membawa ketiga wanita muda dari rumah naga Phoenix ke sisi Qin Fei Yang. Keluargamu, Qin Fei Yang, dan Nyonya Misterius, ketiga pihak ini benar-benar berdiri bersama. Mungkinkah mereka diam-diam membentuk aliansi? Melihat pemandangan ini, orang-orang dari grid Qin dan pagoda utama tidak bisa tidak merenung. Lu Xing Chen memandang Nyonya Misterius dan tiga lainnya dan mengerutkan kening, mereka adalah orang-orang yang Anda tunggu. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Orang-orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Apakah ini baik-baik saja? Lu Xing Chen bertanya, tampak sedikit marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Fei Yang benar-benar akan membawa serta Nyonya Misterius itu. Qin Fei Yang tersenyum tipis, lebih hidup dengan lebih banyak orang, apa yang salah dengan itu? Selesai. Dengan lambayan tangannya, api guntur surgawi dan api SS muncul. Kesepuluh jenis pil fire akhirnya muncul. Dan saat api guntur surgawi dan api SS muncul, sepuluh jenis api pil tampaknya memiliki semacam hubungan satu sama lain. Ledakan. Mereka pulih dengan sendirinya, mengeluarkan aura yang menakutkan. Setelah itu, gelombang panas yang mengejutkan melanda langit dan bumi. Seluruh alun-alun pil pagoda sepertinya telah berubah menjadi tungku besar dalam sekejap. Bahkan Qin Fei Yang, kaisar perang bintang 4, berkeringat deras dalam sekejap, apalagi mereka yang berada di bawah kaisar perang. Selain mereka yang ingin memasuki situs keajaiban, semua orang mundur. Saat ini, semua orang menatap lekat-lekat pada sepuluh kelompok pil fire. Tiba-tiba, sepuluh kelompok pil fire meluncur keluar pada waktu yang hampir bersamaan, berubah menjadi sepuluh naga besar yang mengaum ke arah awan, menyebabkan langit dan bumi kehilangan warnanya. Semua orang mengikuti sepuluh naga besar dan melihat ke arah puncak awan. Ledakan. Akhirnya, sepuluh naga besar bergegas ke awan. Yang paling hualah. Ledakan. Di langit, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan angin menderu-deru. Suara kerasnya memekakkan telinga. Lebih-lebih lagi, langit yang tadinya masih cerah kini tertutup awan gelap dan hujan deras. Bisa dikatakan fenomena aneh memang sering terjadi. Apa sebenarnya keajaiban itu? Ini sebenarnya adegan yang besar. Semua orang bingung. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga melihat ke langit. Ada kegugupan dan antisipasi. Ledakan. Waktu berlalu nafas demi nafas. Setelah sekitar seratus nafas waktu, kekuatan ilahi yang sangat besar tiba-tiba meletus di langit, menutupi langit dan bumi saat melonjak ke segala arah. Kekuatan ilahi ini. Saat ini, ekspresi semua orang berubah. Karena kekuatan ilahi ini terlalu menakutkan. Bahkan Kaisar Hong dan Mucang Yun, para dewa palsu puncak ini, tidak bisa menahan gemetar karena putus asa. Siapa yang menciptakan keajaiban ini? Kekuatan ilahi sebenarnya sangat menakutkan. Mungkinkah itu dewa perang yang sebenarnya? Semua orang sangat terkejut. Dentang. Tiba-tiba, suara keras lainnya meledak di langit, menyebabkan telinga banyak orang berdenging dan darah mereka melonjak. Lihat, sepertinya ada sesuatu yang muncul di awan. Mengikuti dengan cermat. Teriakan terkejut terdengar. Semua orang menoleh dan melihat siluet buram perlahan muncul di awan. Itu adalah sebuah pintu. Pintu batu yang sangat besar. Pintu batu itu tingginya 999 kaki, seluruhnya hitam, memancarkan aura misterius dan kuno. Kekuatan ilahi itu datang dari pintu batu ini. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi yang berdiri di puncak awan dan mengguncang langit dan bumi. Apakah itu pintu menuju keajaiban? Orang-orang bergumam, hati mereka dipenuhi keinginan. Kaisar Hong, Lu Singchen, Nyonya Misterius, Kepala Master Pagoda, dan yang lainnya juga sangat gembira. Tunggu. Sepertinya ada sepuluh alur di pintu batu itu. Tiba-tiba, seseorang menjadi bingung. Alur. Semua orang sedikit terkejut dan buru-buru melihat ke pintu batu itu dengan hati-hati. Samar-samar. Tampaknya ada sepuluh alur. Namun jaraknya terlalu jauh untuk terlihat jelas. Namun, Kaisar Hong, Dewa Palsu Panggung Puncak, dapat melihatnya dengan jelas. Sepuluh alur itu semuanya berbentuk api, dan masing-masing hanya seukuran telapak tangan. Mereka tersusun tidak beraturan di pintu batu. Lu Singchen mengalihkan pandangannya dan menatap Kinfei yang sambil tersenyum, masukkan sepuluh jenis api alkimia ke dalam sepuluh alur, dan pintu batu akan terbuka. Kalau begitu ayo pergi. Mata Kinfei yang berkedip, meraih api guntur surgawi dan api es, dia bergegas menuju pintu batu. Penatua Kin, Lu Jiajin, dan Nyonya Misterius mengikuti di belakangnya. Kaisar Hong, dan kepala pagoda master juga buru-buru mengambil api alkimia, dan bersama orang-orang mereka sendiri, mereka mengejar kelompok Kinfei yang seperti kilat. Ayo kita lihat juga. Para penonton juga bergegas ke langit. Ketika Kinfei yang dan yang lainnya tiba di depan pintu batu, mereka benar-benar merasakan pencegahan dan tekanan yang dibawa oleh pintu batu tersebut. 1430. Besiaplah untuk membuka pintu batu. Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam dan keluar dari kerumunan. Melihat ini, Lu Xingchen, Ketua Master Pagoda, Kaisar Hong juga melangkah keluar dan mendarat di samping Kinfei yang keempatnya berdiri berdampingan, lalu saling memandang dan mengangkat tangan secara bersamaan. Sepuluh kelompok api alkimia segera terbang dari tangan mereka menuju sepuluh alur. Saat ini, orang-orang di belakang tidak bisa menahan diri untuk menahan nafas. Setelah beberapa nafas, akhirnya, sepuluh kelompok api alkimia masing-masing memasuki sebuah alur. Berdengung. Langsung, sambaran petir ungu keluar dari alur pertama. Petir ungu ini berasal dari api guntur surgawi. Dengan kata lain, alur pertama adalah api guntur surgawi. Petir ungu itu menyilaukan dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Dan, seolah ditarik, petir menyambar menuju alur kedua. Berdengung. Ketika petir menyambar ke alur kedua, cahaya ilahi putih yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari alur tersebut. Di dalam cahaya ilahi putih ini, ada arus dingin yang menusuk tulang. Itu benar. Inilah yang dipancarkan oleh api es surgawi. Mengikuti dengan cermat. Alur ketiga. Alur keempat. Satu demi satu, cahaya ilahi yang menyilaukan meledak. Akhirnya, sepuluh alur semuanya menyala, seperti trik matahari, cahaya ilahi tak terbatas, menerangi langit. Dan pada saat ini, seluruh pintu batu juga diliputi oleh untayan cahaya merah darah, dipenuhi aura amat buruk yang menakjubkan. Tunggu. Lihat, cahaya ilahi dari sepuluh alur terhubung bersama, bukankah itu terlihat seperti dua kata? Seseorang berkata dengan terkejut. Tua orang tercengang dan buru-buru memeriksanya dengan cermat. Jangan katakan itu. Itu benar-benar terlihat seperti dua kata. Kerumunan menjadi gempar. Qin Fei yang juga melihat keempat alur dengan curiga. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Cahaya ilahi dari sepuluh alur yang terhubung bersama tidak terlihat seperti dua kata, tetapi dua kata itu sendiri. Dan dua kata ini, dia telah melihatnya lebih dari sekali. Tidak ada langit. Itu benar. Inilah dua kata di pintu batu. Mengapa ada dua kata di sini? Qin Fei yang bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak hanya pernah melihat dua kata ini sebelumnya, tetapi dia juga tahu bahwa itu adalah sebuah nama. Pasalnya, nama Wutian tertulis di pil mantra. Terlebih lagi, kitab suci pil ditulis oleh orang bernama Wutian ini. Apakah ini suatu kebetulan? Jika itu suatu kebetulan, bukankah itu terlalu kebetulan? Jika bukan suatu kebetulan, apakah itu berarti keajaiban itu diciptakan oleh Wutian? Dia tidak hanya menciptakan kitab suci pil, dia bahkan menciptakan keajaiban yang bahkan membuat Dewa Perang Iri. Siapa orang ini? Gemuruh. Saat pikiran Qin Fei yang dipenuhi dengan keraguan, terdengar suara yang memekatkan telinga. Retakan muncul di tengah pintu batu, lalu perlahan terbuka. Keajaiban telah dimulai. Lu Xingchen dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka karena kegirangan. Qin Fei yang juga mengesampingkan keraguannya untuk sementara dan menatap pintu yang semakin besar. Apa yang ada di dalamnya? Tapi pada akhirnya, jejak kekecewaan muncul di wajahnya. Celah di pintu itu lebarnya setengah meter, tapi di dalamnya gelap gulita. Tidak ada yang terlihat, hanya suara angin yang terdengar dari dalam. Dan bahkan suara angin pun sangat lemah. Dia tidak bisa merasakan bahaya apapun. Bukankah mereka mengatakan bahwa pintu masuk keajaiban itu sangat berbahaya? Mengapa sekarang terlihat biasa saja? Mungkinkah seseorang menyebarkan rumor? Semua orang curiga. Di saat yang sama, hati setiap orang juga aktif. Jika memang tidak ada bahaya, maka tanpa api alkimia, apakah mereka masih bisa memasuki keajaiban? Dentang. Setelah puluhan nafas, pintu batu itu akhirnya terbuka sepenuhnya, seperti jurang maut yang gelap gulita. Berdiri di depan pintu, Kinfei yang merasa khawatir. Meski segala sesuatunya tampak tenang, pengalaman mengatakan kepadanya bahwa semakin tenang suatu tempat, semakin besar ancamannya. Suara mendesing. Pada saat yang sama ketika pintu batu terbuka sepenuhnya, sepuluh kelompok api alkimia menyapu keluar dari alur seperti kilat. Seolah-olah mereka memiliki kemampuan penginderaan, mereka masing-masing terbang di depan Kinfei yang, kepala Master Pagoda, Kaisar Hong, dan Lu Xingchen. Dan itu persis sama seperti sebelumnya. Mengambang di depan Kinfei yang masih berupa api guntur surgawi dan api es. Mengambang di depan kepala Pagoda Master masih merupakan api timba langit. Di depan Kaisar Hong masih ada api langit yang mendalam. Hal ini membuat Kinfei yang, Kaisar Hong, dan kepala Pagoda sedikit terkejut, tetapi Lu Xingchen tidak terkejut. Saudara Kin, mari kita bertemu dalam keajaiban. Lu Xingchen tersenyum pada Kinfei yang, lalu memimpin api alkimia dan Mu Zhang Yun ke pintu batu tanpa menoleh ke belakang. Semuanya, ikuti aku. Melihat ini, Kaisar Hong buru-buru berteriak. Orang-orang di pihak grid Kin, termasuk Imperial Preceptor, segera bergegas ke sisi Kaisar Hong. Kaisar Hong meraih api langit yang mendalam dan menyapu semua orang ke dalam pintu batu. Kepala Master Pagoda juga tidak menunda sejenak dan memimpin Wang Su, Gong Sun Bei, dan yang lainnya ke pintu batu seperti kilat. Tanpa terkecuali. Begitu orang-orang dari tiga kekuatan besar memasuki pintu batu, mereka segera menghilang dari pandangan semua orang. Seluruh proses memakan waktu kurang dari tiga napas, dan sekarang hanya Kinfei yang dan yang lainnya yang tersisa di depan pintu batu. Kerumunan di belakang melihat ke pintu batu dan siap bergerak. Nyonya misterius itu menoleh dan mengamati kerumunan, berkata, saya akan menasihati Anda semua, lebih baik jangan masuk. Aku tidak percaya kamu akan begitu baik. Jika kamu tidak mengizinkanku masuk, aku akan masuk dan melihatnya. Tidak apa-apa jika Nyonya misterius itu tidak berbicara, tapi begitu dia berbicara, kerumunan menjadi gelisah. Bahkan ada beberapa kaisar tempur bintang satu yang langsung bergegas ke pintu batu dengan wajah tidak senang. Namun, setelah beberapa dari mereka masuk, tidak ada suara dari pintu batu. Nyonya misterius itu berkata, mereka sudah kehilangan nyawa. Hanya saja di luar, kami tidak bisa mendengar teriakan mereka. Sangat cepat. Kin Fe yang terkejut. Nyonya misterius itu berkata, tanpa perlindungan api alkimia, mereka akan mati saat masuk. Kin Fe yang diam-diam terdiam. Kin tua mendesak, ayo cepat masuk juga. Kin Fe yang mengangguk. Tunggu. Nyonya misterius itu tiba-tiba berkata, apa yang salah? Semua orang memandangnya dengan curiga. Nyonya misterius itu berkata, sebelum Anda masuk, saya harus memberi tahu Anda satu hal terlebih dahulu, agar Anda tidak lengah. Teruskan. Kata Kin tua. Bahaya di dalam kehancuran ilahi tidak dapat diprediksi. Semakin mereka memahami situasi sebelumnya, semakin banyak jaminan yang mereka miliki. Kehancuran ilahi diteleportasi secara acak. Dengan kata lain, meskipun kalian masuk bersama, kalian mungkin tidak muncul di tempat yang sama. Jadi, setelah kamu masuk, jangan lakukan apa-apa. Carilah temanmu dulu. Nyonya misterius itu menginstruksikan. Ekspresi Kin Fe yang berubah dan bertanya, seberapa besar lantai pertama reruntuhan ilahi. Aku tidak tahu. Nyonya misterius itu menggelengkan kepalanya. Kin Fe yang mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu belum pernah ke sana sebelumnya? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Nyonya misterius berkata, ukuran reruntuhan ilahi bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Singkatnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu seberapa besar reruntuhan ilahi itu. Lalu bagaimana kita menemukannya? Kin Fe yang bertanya, jangan khawatir. Ada cara yang bisa membuatmu menemukan semua orang dengan mudah. Ini adalah segel perbudakan. Kata Nyonya misterius itu. Segel perbudakan. Kin Fe yang tercengang. Itu benar. Segel perbudakan dapat mengintip ke dalam pikiran batin pihak lain dan juga dapat merasakan perkiraan lokasi pihak lain. Meskipun tidak sebagus mata mahatau mu King, ini bisa menghemat banyak waktu. Kata Nyonya misterius itu. Apakah ini benar-benar berguna? Kin Fe yang mengungkapkan bakatnya. Kita harus tahu bahwa itu adalah kehancuran ilahi. Kekuatan aturan di dalamnya kemungkinan besar akan memblokir deteksi segel perbudakan. Ini berguna. Saat saya pertama kali mendapatkan segel perbudakan di kehancuran ilahi, saya segera menemukan seseorang untuk mengujinya. Nyonya misterius itu mengangguk. He he. Bukankah kamu mengatakan bahwa segel perbudakan diciptakan olehmu? Anda pasti membiarkannya lolos. Kin Fe yang tersenyum licik. Eh. Nyonya misterius itu tertegun dan memarahi sambil tersenyum, dasar bocah nakal, ingatlah bahwa kamu tidak bisa terbang di reruntuhan dewa, kamu juga tidak bisa mengirim pesan, apalagi membuka portal. Hati Kin Fe yang mencelos. Ini masih merupakan masalah besar. Pendeknya. Aku tidak peduli dengan orang lain, tapi kamu harus melindungi putriku dengan baik. Nyonya misterius itu menatap Kin Fe yang dan berkata dengan muram sebelum menatap Pak Tua Kin dan Lu Ji Ajin, ada pun kalian. Lu Ji Ajin berkata, tak perlu dikatakan lagi, tidak mungkin bagiku untuk menandatangani segel perbudakan denganmu. Sama untukku, kata Pak Tua Kin. Nyonya misterius itu berkata, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Jika kamu bertemu dengan guru negara dan yang lainnya, tanpa kami, kamu pasti akan mati. Saya hanya ingin membantu kamu karena Kin Fe yang setiap orang memiliki nasibnya masing-masing. Lu Ji Ajin tersenyum acuh tak acuh. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Saat kita punya kesempatan untuk bertemu, kita akan bergandengan tangan. Setelah Nyonya misterius selesai berbicara, dia memandang Kin Fe yang dan berkata, cepat pergi dan tanda tangani segel perbudakan dengan orang-orang di kastil. Mereka juga menginginkannya. Kin Fe yang tercengang. Ya. Bahkan jika mereka berada di dalam kastil, mereka akan dikirim ke tempat lain oleh Rule Force. Kata Nyonya misterius itu. Terima kasih. Kin Fe yang menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih dan segera memasuki kastil. Untungnya, Nyonya misterius telah memberitahunya hal ini sebelumnya. Kalau tidak, ketika dia memasuki reruntuhan dewa, semuanya akan terlambat. Tidak lama kemudian, Kin Fe yang menandatangani segel perbudakan dengan semua orang. Setelah itu, Kin Fe yang meninggalkan kastil dan muncul di samping Nyonya misterius. Dia berbalik untuk melihat Nona Pavilion Naga Phoenix. Datang! Nona Pavilion Naga Phoenix tersenyum manis. Kin Fe yang memandang Nyonya misterius itu lagi. Nona Pavilion Naga Phoenix adalah putri berharga Nyonya misterius itu. Bahkan jika Nona Pavilion Naga Phoenix sendiri menyetujuinya, dia tidak berani bertindak gegabuh. Lebih baik menanyakan pendapat Nyonya misterius itu terlebih dahulu. Nyonya misterius itu melirik Nona Pavilion Naga Phoenix, lalu menatap Kin Fe yang dan berkata, setelah memasuki reruntuhan ilahi dan menemukan putriku, segera lepaskan segel perbudakan. Baiklah. Kin Fe yang mengangguk, tangannya membentuk segel, dan segel perbudakan langsung muncul, memasuki pavilion Nona Naga Phoenix. Segera. Segel perbudakan telah selesai. Kin Fe yang sepertinya memikirkan sesuatu, lalu menatap Nyonya misterius itu dan bertanya, Senior, bisakah teknik mata surgawi dan jiwa darah mu King merasakan lokasi pihak lain di reruntuhan ilahi? Teknik jiwa darah pasti tidak bisa. Bagaimanapun, itu hanyalah teknik bertarung. Tetapi saya tidak yakin dengan mata surgawi, karena belum pernah terjadi situasi serupa sebelumnya. Kata Nyonya misterius itu. Kin Fe yang mengangguk dan tertawa, kalau begitu ayo pergi. Dia berbalik untuk melihat ke pintu batu, mengambil nafas dalam-dalam, meraih api guntur surgawi dan api es, dan bersiap untuk membawa semua orang ke pintu batu. Saudara Kin, tunggu sebentar. Namun, saat ini, sebuah suara terdengar dari belakang. Hmm, suara ini, kedengarannya familiar. Kin Fe yang terkejut, dia menoleh dan melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat empat sosok muda bergegas keluar dari gerbang ruang dan waktu seperti kilat. Bagaimana mungkin mereka? selamat menikmati. selamat menikmati.